Kakek, budidaya Fei yang telah jatuh ke alam dewa palsu. Melihat kultifasi Qin Fei yang terus anjok, Kaisar merasa sangat cemas. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Mari kita hargai pilihannya. Kaisar Hong menghela nafas dalam-dalam. Anak bodoh. Kaisar mengepalkan tangannya erat-erat, hatinya sangat sakit. Dia berharap bisa menggantikan Qin Fei yang dan membuka gerbang kelahiran kembali. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan. Dia membenci ketidakmampuannya sendiri. Mengapa dia tidak bisa melindungi anak malang ini setiap saat? Dia semakin membenci Tuhan. Mengapa dia membiarkan Qin Fei yang melalui begitu banyak kesulitan? Kehidupan anak ini sudah cukup pahit dan melelahkan. Tidak bisakah dia bersimpati padanya? Angin menderu-deru, dan kekuatan naga mengguncang dunia. Qin Fei yang berdiri di awan dan tersenyum ke arah gerbang kelahiran kembali. Meskipun budidayanya menghilang, dia tidak menyesalinya sama sekali. Di sisi lain. Saat ini, dia sangat bahagia. Untuk menyelamatkan keluarga dan teman-temannya, apa gunanya mengorbankan dirinya? Di dunia ini, sebenarnya ada banyak sekali orang yang lebih kuat darinya. Dia hanyalah orang yang tidak penting. Dia sudah sangat puas bisa menghidupkan kembali semua orang. Zao tua, tang tua, cuy li, macan tutul muda, iblis batin, kilin darah, terima kasih telah menemaniku sepanjang jalan. Ayah, kakek, nenek buyut, kakek kedua, kakek ketiga, kakek keempat, kin tua, terima kasih atas cinta dan perhatianmu yang tanpa pamri kepadaku selama ini. Dengan kalian semua, aku sangat bahagia. Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri, senyum di wajahnya menjadi semakin cerah. Saat suaranya jatuh, Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan dua lautan darah muncul. Meski sudah lama sekali, rasa dendam dan putus asa yang mendalam masih bisa dirasakan. Mengapa ada begitu banyak darah? Kaisar dan yang lainnya terkejut. Darah ini tidak hanya berasal dari makhluk di sembilan provinsi, tapi juga dari dunia kura-kura hitam. Kali ini, kami mampu membunuh leluhur iblis dan mutian yang karena makhluk dari dunia kura-kura hitam. Mereka adalah penyelamat sejati. Iblis batin berbisik. Awan. Qin Fei yang melambaikan tangannya lagi, dan lautan mayat muncul. Di dalam lautan mayat ini terdapat kakeknya, kakek dari pihak ibu, kekasihnya, adik laki-lakinya, dan ibunya. Banyak di antara mereka yang tidak dapat dikenali lagi. Beberapa dari mereka bahkan mengalami patah anggota badan. Namun, orang-orang inilah yang paling dikhawatirkan oleh Qin Fei yang dan paling enggan berpisah dengannya. Aku benar-benar minta maaf membuatmu menunggu begitu lama. Setelah kamu terlahir kembali, jangan bersedih untukku. Kamu harus hidup bahagia. Qin Fei yang menatap mereka satu persatu dan bergumam sambil tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan tumpukan mayat serta lautan darah mengalir ke gerbang reinkarnasi. Sayang. Tang Hai menghela nafas dan mengeluarkan kerangka. Dengan lambayan tangannya, kerangka itu terangkat ke udara dan terbang menuju gerbang kelahiran kembali. Dia telah menemukan Simakun dan pagoda kuno di laut reinkarnasi. Kerangka ini adalah kerangka Ren Duxing. Iblis batin melihat kerangka Ren Duxing dan bertanya pada Tang Hai, apakah anggota klan Yan Wei masih hidup? Anggota klan Yan Wei. Tang Hai tercengang. Tang Hai dan yang lainnya tidak tahu tentang situasi suku Harimau Langit. Iblis batin berkata, apakah ada orang yang hidup di pagoda kuno? Ya, dan jumlahnya cukup banyak. Seharusnya ada lebih dari satu juta. Kata Tang Hai. Mereka adalah anggota klan Yan Wei. Iblis batin berbisik. Tang Hai menganggup menyadari. Pada saat yang sama, Kaisar juga menghela nafas dan mengirimkan mayat komandan tentara Kirin ke gerbang kelahiran kembali. Di antara awan, Snow Python menoleh untuk melihat Qin Yuan dan berkata dengan cemas, gerbang kelahiran kembali telah dibuka. Pernahkah Anda memikirkannya? Qin Yuan memandang Qin Fei Yang dan gerbang kelahiran kembali dalam diam. Snow Python berkata dengan marah, Dong Zheng Yang sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Apakah kamu masih meragukannya? Qin Yuan menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Snow Python, berkata, orang tua ini memiliki kondisi. Katakan. Kata Snow Python. Qin Yuan membentuk segel dengan kedua tangannya, dan tanda berwarna merah darah muncul. Itu adalah teknik jiwa darah. Apa yang sedang kamu lakukan? Snow Python mengangkat alisnya. Taruhan ini terlalu besar. Orang tua ini harus bersiap. Jika kamu benar-benar tidak memiliki masalah, biarkan orang tua ini menggunakan teknik jiwa darah untuk mengendalikanmu. Kata Qin Yuan. Anda. Snow Python menatap Qin Yuan dengan marah. Jika kamu tidak setuju sekarang, berarti semua yang kamu katakan kepada orang tua ini hanyalah konspirasi. Qin Yuan berkata dengan suara yang dalam. Kamu bajingan tua. Snow Python mengutup dan menutup matanya, berkata, cepat, jangan buang waktu. Qin Yuan tidak ragu-ragu. Teknik jiwa darah memasuki tubuh Snow Python dan dengan cepat bergabung dengan kekuatan garis keturunan. Setelah beberapa saat, Snow Python membuka matanya dan menatap Qin Yuan, apakah sekarang baik-baik saja. Qin Yuan mengeluarkan empat tetes darah, memandang Qin Fei Yang, dan bergumam, Fei Yang, maafkan aku. Kemudian, Qin Yuan melambaikan tangan lamanya, dan empat tetes darah melewati lapisan awan dan memasuki gerbang kelahiran kembali dalam sekejap. Adegan ini terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang menyadarinya. Tapi sebagai orang yang membuka gerbang kelahiran kembali, Qin Fei Yang menyadarinya dan menatap Qin Yuan dengan curiga. Percayalah, aku tidak akan menyakitimu. Suara Qin Yuan terdengar di benak Qin Fei Yang. Mendengar ini, Qin Fei Yang tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, kultivasinya telah jatuh ke tangan Master Beladiri. Master Beladiri tidak memiliki kemampuan terbang. Melihat Qin Fei Yang akan jatuh dari langit, iblis batin mengambil langkah maju dan bergegas ke sisi Qin Fei Yang. Gelombang kekuatan ilahi muncul dan mendukung Qin Fei Yang. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum penuh terima kasih. Apakah kamu pikir aku ingin berbicara denganmu? Iblis batin memelototinya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat inilah kultivasinya telah hilang sepenuhnya, dan dia telah menjadi orang biasa yang sesungguhnya. Tapi itu tidak berhenti. Ki, darah, dan vitalitas di tubuhnya juga menghilang dengan cepat. Mendesah. Iblis batin menghela nafas. Gerbang kelahiran kembali alam kesempurnaan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, hal ini mengorbankan budidaya. Namun kini, tidak hanya kultivasi, tetapi juga tubuh, umur, dan bahkan jiwa. Dengan kata lain. Itu menggunakan Qin Fei Yang sebagai pengorbanan. Kenapa kamu menghela nafas? Untuk dapat menggunakan hidup saya sebagai imbalan atas kebangkitan miliaran makhluk hidup, ini adalah hal yang sangat berharga. Qin Fei Yang tertawa. Iblis batin berkata, jangan mengatakan omong kosong yang tidak berguna, ucapkan kata-kata terakhirmu. Menyesal. Qin Fei Yang berbisik dan berkata sambil tersenyum, tidak ada penyesalan, bantu aku merawatnya. Iblis batin mengepalkan tangannya dan mengangguk, oke, aku berjanji padamu. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum. Lebih dari separuki, darah, dan umurnya telah hilang, dan penampilannya menjadi sangat tua. Rambutnya putih, dan usianya sudah senja. Terima kasih, pantatku. Kamu bajingan, kamu pergi sendiri dan menyerahkan semua kekacauan ini padaku. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Iblis batin meraung. Dia maju selangkah dan memelukin Fei Yang dengan erat. Air mata di matanya tidak bisa lagi dikendalikan. Tuan Muda. Tang Hai dan yang lainnya memandang mereka berdua, dan hati mereka tidak bisa menahan rasa sakit saat mereka diam-diam menitikan air mata. Nyonya misterius, kaisar, dan yang lainnya sudah pingsan, air mata mengalir di wajah mereka. Qin Fei Yang dengan lembut mendorong iblis batin menjauh dan menatap semua orang. Tubuhnya yang bungkuk dan jiwa di lautan kesadarannya sudah hancur dan menghilang. Aku sangat beruntung memilikimu dalam hidup ini. Terima kasih. Saat kata terakhir jatuh, tubuh dan jiwa Qin Fei Yang benar-benar menghilang, berubah menjadi hujan cahaya yang terbang menuju gerbang reinkarnasi. Dewa. Iblis batin meraung dan mengulurkan tangan untuk meraih, tetapi mereka tidak dapat mengambil apapun. Tuan Muda. Zhao Tai Lai dan dua lainnya, serta Kirin Darah dan dua lainnya, juga menjadi hirup pikuk dalam sekejap, berguling dan merangkak menuju awan. Fei Yang. Kaisar Hongdan yang lainnya tidak bergerak, tetapi melihat hujan cahaya, mata mereka dipenuhi kesedihan. Ya Tuhan, kenapa? Kenapa kamu memperlakukan anakku seperti ini? Aku mohon, kembalikan anakku. Kaisar meraung lagi dan lagi, berlutut tak berdaya di kehampaan, membenamkan kepalanya, menangis dengan sedihnya. Di dalam hatinya, seolah-olah ada pisau yang dipelintir. Kamu sangat hebat. Kami akan mengingatmu. Orang-orang Great Kin akan mengingatmu. Orang-orang di benua terlupakan tidak akan pernah melupakanmu. Terima kasih telah berkontribusi pada masyarakat umum di dunia. Fei Yi bergumam. Awalnya, dia datang untuk membujuk Kin Fei Yang. Tetapi ketika dia datang ke sini dan melihat Kin Fei Yang dan Iblis batin dengan matanya sendiri, dia mengerti bahwa persuasi bukanlah sesuatu yang harus dia lakukan, tetapi secara diam-diam mendukungnya. Tolong jangan sedih. Karena ini bukan hasil yang ingin aku lihat. Aku ingin melihat senyum di wajahmu. Tolong jangan biarkan aku pergi dengan menyalahkan diri sendiri dan menyesal. Suara samar-samar terdengar tiba-tiba bergema di benak semua orang. Ini adalah jejak kesadaran terakhir Kin Fei Yang. Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi hujan cahaya, sedikit demi sedikit, dan bergabung ke dalam gerbang reinkarnasi. Itu benar. Harapan terbesar Tuan Muda adalah agar orang-orang di sekitarnya hidup bahagia. Sekarang, keinginannya akhirnya terpenuhi. Kita tidak perlu bersedih karenanya. Zhao Tai Lai meraung. Ya, kita seharusnya bahagia untuk Fei Yang, bangga. Semuanya, tertawalah untukku. Kita tidak bisa membiarkan Fei Yang pergi dengan penyesalan. Kaisar Hong berteriak. Semua orang memang tertawa. Namun, senyumannya itu begitu pahit, begitu sedih, begitu sedih hingga membuat seseorang menitikkan air mata. Cara ini. Aku benar-benar tidak menyesal lagi. Suara Kin Fei Yang terdengar lagi. Namun, tidak ada yang mendengar suara ini. Kesadaran terakhirnya memudar seiring dengan suara itu. Hujan cahaya juga menyatu sepenuhnya dengan gerbang reinkarnasi. Kin Fei Yang menghilang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Tas Kian Kun, Pedang Dewa Phoenix, Kastil Kuno, Kristal Gambar, Gerbang Ruang dan Waktu, Sayap Putri Duyung, dan benda suci spasial Ling Yun Fei, yang melayang di depan batin. Setan dan yang lainnya. 1882 Divine Phoenix Blade juga meratap. Kastil Kuno itu diselimuti oleh penghalang emas, dan ada celah kecil pada penghalang itu. Jelas sekali. Penghalang ini adalah segel yang dipasang oleh binatang kecil emas. Kastil Kuno yang disegel oleh penghalang juga memancarkan kesedihan yang menyayat hati. Iblis batin menjadi tenang, menatap kaisar dan yang lainnya di bawah, menatap gerbang kelahiran kembali, dan bergumam, Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Ledakan. Aura besar tiba-tiba keluar dari gerbang kelahiran kembali. Ini akan dibangkitkan. Besiaplah untuk menyambut semua orang. Kata Iblis batin. Zhao Tai Lai dan yang lainnya mengangguk. Menghadapi momen ini, kaisar dan yang lainnya juga menekan kesedihan di hati mereka dan menatap gerbang kelahiran kembali dengan gugup. Suara mendesing. Akhirnya, seorang wanita keluar dari gerbang kelahiran kembali. Itu adalah Ren tanpa akhir. Zhao Tai Lai melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan ilahi melonjak, segera mengubah tubuh Ren Wu Shuang menjadi gaun panjang. Orang yang terlahir kembali semuanya telanjang. Ini adalah persiapan yang dikatakan oleh Iblis batin. Di mana ini? Bukankah aku sudah mati? Ren Wu Shuang melihat sekeliling, melihat ke gerbang kelahiran kembali, dan matanya penuh kebingungan. Iblis batin berkata, Minggir dulu. Fei Yang. Ren Wu Shuang mendengar suara itu, melihat ke arah Iblis batin, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu bukan Fei Yang, siapa kamu? Apa yang sedang terjadi? Tang Hai. Setan batin berteriak. Dipahami. Tang Hai naik ke udara, membawa Ren Wu Shuang ke samping, dan berkata, Jangan tanya apapun sekarang, aku akan memberitahumu nanti. Oke. Ren Wu Shuang mengangguk. Kemudian, Satu demi satu sosok, terus berjalan keluar dari gerbang kelahiran kembali. Mereka semua adalah wajah-wajah yang asing. Ada makhluk dari sembilan prefektur. Ada juga makhluk dari alam kura-kura hitam. Makhluk-makhluk ini termasuk manusia dan binatang buas. Namun terkadang, ada wajah yang familiar. Sedangkan bagi mereka yang tidak berkultivasi, Tang Hai akan mengirim mereka ke tanah di bawah. Mereka yang berkultivasi berkumpul di sekitar Ren Wu Shuang. Namun, tanpa kecuali, semua wajah mereka dipenuhi kebingungan. Mudah untuk membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan miliaran makhluk hidup untuk dibangkitkan. Tengah hari telah berlalu. Saat sore hari. Sudah terlalu banyak orang di sini. Entah itu di tanah atau di kehampaan, itu telah menjadi lautan manusia. Mereka semua bingung. Namun, melihat orang-orang yang terus keluar dari gerbang reinkarnasi, Mereka tahu pasti ada yang menyelamatkan mereka. Di malam hari. Dua binatang buas, satu besar dan satu kecil, berjalan keluar dari gerbang kelahiran kembali. Apa yang sedang terjadi? Mereka adalah Raja Beruang Hitam dan anaknya. Ayah dan anak itu mengamati sekeliling mereka, mata mereka dipenuhi kebingungan. Seorang lelaki tua lainnya keluar dari gerbang reinkarnasi. Dia adalah kakek Feng Ling Er, Feng Cheng. Raja Beruang Hitam. Anda. Feng Cheng mengamati sekelilingnya sebelum melihat Raja Beruang Hitam dan putranya. Wajah lamanya dipenuhi keheranan. Di malam hari. Banyak wajah familiar muncul. Gongsun Bei, Fatso, Ling Yunfei, Pak Tua Ren. Jiang Zheng Yi, Yan Wei, Enam Tetua, Pohon Willow, Yuhuang, Kaisar Buaya, Raja Serigala Emas, Wang Xiaoji, Wang Yangfeng. Lu Yun, Jisue, Penatuawan, Lizi. Dan seterusnya dan seterusnya. Terlalu banyak untuk dihitung. Misalnya, Lu Yun dan yang lainnya, melihat pemandangan di depan mereka dan gerbang reinkarnasi, mereka sama bingungnya dengan orang lain. Namun, Fatso dan yang lainnya mengetahui alasan semuanya saat mereka melihat gerbang reinkarnasi. Mereka diam-diam mundur ke samping, menekan kesedihan di hati mereka dan membujuk diri mereka untuk tidak menangis. Namun, air mata masih mengalir tak terkendali. Lu Yun, Kaisar Chen, Lu Hong, Feng Ling Er, Zhao Suang Er, Lin Yi, dan Putri Duyung juga dibangkitkan satu per satu. Mengapa? Kenapa kamu menyelamatkanku? Lin Yi melihat ke gerbang reinkarnasi dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia, yang mengembangkan seni melupakan emosi, tidak memulihkan ingatannya sebelumnya karena kelahiran kembali ini. Namun, orang-orang seperti Putri Duyung dan Kaisar Chen telah memulihkan ingatan mereka. Ling Er, King Su, Suang Er. Serangkaian teriakan kaget terdengar di kerumunan. Luo King Su, Feng Ling Er, dan Zhao Suang Er melihat ke arah suara tersebut. Ketika mereka melihat Jiang Zeng Yi dan istrinya, Feng Cheng, dan lelaki tua keluarga Zhao, mereka sangat gembira. Ayah ibu. Kakek. Ketiga gadis itu segera bergegas mendekat. Hong Er. Lu Zheng juga sangat bersemangat dan berlari menuju Luhong. Pergilah. Luhong mendorongnya menjauh, bergegas menuju iblis batin dengan ekspresi kosong, dan bertanya, Katakan padaku, di mana Feiyang? Iblis batin berkata, dia telah bergabung dengan gerbang reinkarnasi. Menggabungkan. Tatapan Luhong bergetar. Segera setelah. Wanita lain keluar dari gerbang reinkarnasi. Ibulah yang paling dirindukan Kin Feiyang, Luh Kiyuyu. Aku tidak mati. Dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri, melihat ke sekeliling, dan berbalik untuk melihat gerbang reinkarnasi. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kiyuyu. Kaisar dengan cepat terbang untuk mendukung Luh Kiyuyu. Mengapa? Kenapa kamu tidak menghentikan Feiyang? Luh Kiyuyu berkata dengan marah. Kaisar mengulurkan tangan dan memeluk erat kekasih gilanya, dan berkata, Mengapa saya tidak menghentikannya? Anak kita sudah dewasa, dia punya pilihannya sendiri. Konyol. Benar-benar konyol. Luh Kiyuyu menangis dengan sedihnya. Pemuda lain keluar dari gerbang reinkarnasi. Itu adalah pangeran cilik. Kaisar melambaikan tangannya dan segera menarik pangeran cilik ke sisinya. Ayah, kenapa aku belum mati? Pangeran cilik melihat sekeliling, wajah kecilnya penuh kecurigaan. Adikmulah yang menyelamatkanmu. Gerbang itu adalah saudaramu. Untuk menyelamatkanmu, dia mengorbankan dirinya sendiri. Kaisar berkata kesakitan. Saudara laki-laki. Tubuh pangeran cilik bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke gerbang reinkarnasi. Tidak. Aku belum membalaskan dendam ibu. Bagaimana kamu bisa mati? Jika kamu ingin mati, kamu harus mati di tanganku. Pangeran cilik meraung. Iblis batin melirik pangeran cilik dan mengangkat alisnya sedikit. Zao Tai Lai buru-buru berkata, Tuan Iblis Batin, jangan gegabuh. Huh. Iblis batin mendengus dingin, melihat ke gerbang reinkarnasi, dan berkata, ini seharusnya sudah waktunya. Zao Tai Lai menghela nafas lega dan mengangguk, sudah waktunya. Dia takut Iblis Batin tidak akan bahagia dan langsung membunuh pangeran cilik. Setelah pangeran cilik keluar, tidak ada orang lain yang keluar, tetapi gerbang reinkarnasi tidak menghilang. Apa yang sedang terjadi? Kirin darah terkejut. Saya tidak yakin. Zao Tai Lai menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, tiga orang dan satu binatang keluar dari gerbang reinkarnasi satu demi satu. Bagaimana mungkin? Zao Tai Lai dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Kaisar Hong, Penatu Akin, Kakek keempat, Nyonya Misterius, Yesu, lelaki tua berwajah monyet, dan lelaki tua berhidung bengkok segera bergegas ke belakang Iblis Batin dan yang lainnya. Karena yang keluar adalah leluhur Iblis, Mutianyang, Molong, dan Muking. Pada saat yang sama, Luo Qingzu melindungi Jiang Zheng Yi dan istrinya di belakangnya. Zao Suanger dan Feng Ling'er juga melindungi Penatu Azao dan Feng Cheng di belakang mereka. Apa yang salah? Feng Cheng curiga. Mereka semua adalah Iblis hebat yang membunuh orang seperti Sabit Rami. Feng Ling'er berkata dengan suara yang dalam. Suasana di tempat kejadian menjadi sangat berat. Kenapa mereka belum mati? Pada saat yang sama, Mutianyang melirik kelompok Iblis dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke kerumunan di sekitarnya, matanya dipenuhi kecurigaan. Molong dan Muking juga sama. Gerbang reinkarnasi. Jadi, kamulah yang menyelamatkanku. Gumam leluhur Iblis. Mutianyang terkejut dan menoleh untuk melihat leluhur Iblis. Dia melihat leluhur Iblis melihat kehampaan di belakang mereka dengan sedikit kekecewaan di matanya. Mutianyang, Muking, dan Molong juga menoleh untuk melihat dan tercengang. Apakah ini gerbang reinkarnasi? Muking bergumam. Ya, ini adalah gerbang reinkarnasi. Tapi aku tidak mengerti, kenapa kamu dibangkitkan. Kata Iblis Batin dengan muram. Mutianyang mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat Iblis Batin, mendengarkan apa yang kamu katakan, Kinfei yang tidak bermaksud untuk membangkitkan kita. Bagaimana menurutmu? Sampah seperti kamu memenuhi syarat untuk membangkitkan kami. Iblis Batin mencibir, dan pedang panjang berwarna darah yang dibentuk oleh formula pembunuh telah mengembun di tangannya. Aura pembunuh yang mengerikan itu menyelimuti segala arah. Dalam sekejap, semua orang di sini, semua binatang, menjadi panik. Kami sampah. Mutianyang bergumam, melirik kehampaan di sekitarnya dan makhluk-makhluk di tanah di bawahnya. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya saat dia melihat ke langit dan tertawa, sepertinya ini adalah kesempatan yang diberikan kepadaku oleh surga. Sial, sial. Zhao Tai Lai dan yang lainnya hampir menjadi gila. Tidak mudah untuk membunuh keduanya, tapi sekarang, mereka telah dibangkitkan. Siapa yang mengirimkan daging dan darah mereka ke gerbang reinkarnasi? Mutianyang, apakah kamu masih tidak akan melepaskannya? Leluhur iblis tiba-tiba menghela nafas dan menoleh untuk melihat Mutianyang. Berangkat. Mutianyang menyeringai. Leluhur iblis berkata, tidak peduli apa, Kinfei yanglah yang menyelamatkan kita. Kamu harus berterima kasih padanya. Bersyukur. Mutianyang terkejut dan tertawa, Kinfei yang memaksa kami menggunakan identitas ini, dan kamu masih ingin berterima kasih padanya. Jangan keras kepala lagi. Dengan kekuatanmu, kamu bukan tandingan iblis batin. Apalagi masih ada aku. Kata leluhur iblis. Apa maksudmu? Wajah Mutianyang tenggelam. Leluhur iblis berkata, maksudku adalah, jika kamu terus bertindak sembarangan, aku akan membunuhmu. Apa yang sedang terjadi? Leluhur iblis, dia. Melihat leluhur iblis pada saat ini, kaisar dan yang lainnya tercengang. Zhao Tai Lai berjalan ke sisi iblis batin dan berbisik, sepertinya leluhur iblis telah benar-benar terbangun. Ini adalah kabar baik bagi kami. Apakah dia sudah bangun atau belum, itu tidak bisa dimaafkan. Iblis batin menyeringai, dan armor berwarna merah darah yang dibentuk oleh Battle Secret Art juga muncul. Pada saat ini, Qin Yuan dan Snow Python muncul. Qin Fei Yang memandang iblis batin Yah dan menghela nafas, orang tua inilah yang mengirimkan darah dan daging mereka ke gerbang reinkarnasi. Apa? Mata iblis batin bergetar dan meraung, mengapa kamu melakukan ini? Tahukah kamu bahwa merekalah yang menyebabkan keadaan ini? Ya. Qin Senior, mengapa kamu melakukan ini? Jika bukan karena mereka, apakah Tuhan Muda akan membuka gerbang reinkarnasi? Jika dia tidak membuka gerbang reinkarnasi, apakah Tuhan Muda akan mati? Zhao Tai Lai dan yang lainnya berteriak dengan getir. Qin Yuan menghela nafas dan menundukkan kepalanya, Maaf, orang tua ini telah mengecewakanmu. Diam. Rambut merah darah iblis dalam berkibar saat dia bergegas ke depan Qin Yuan dan meletakkan pedang merah darahnya di leher Qin Yuan. Aura pembunuhnya melonjak saat dia meraung, apakah menurutmu permintaan maaf dapat menghapus fakta bahwa kamu menghianati kami? 1883 Pengkhianatan Zhao Tai Lai terkejut. Dia berjalan ke sisi iblis batin dan bertanya dengan hati-hati, Tuhan iblis batin, bukankah kata pengkhianatan terlalu serius? Serius. Kami sangat mempercayainya, tapi dia diam-diam membantu leluhur iblis dan mutianyang. Jika ini bukan pengkhianatan, lalu apa? Setan batin berteriak. Qin Yuan menghela nafas, Jika kamu bersikeras mengatakan demikian, orang tua ini tidak akan membantah. Setan batin berkata, Kebenaran ada di depan Anda. Apa yang harus Anda bantah? Qin Yuan berkata, Sebenarnya, orang tua ini bisa menjelaskan. Menjelaskan. Aku benar-benar tidak mengerti alasan apa yang membuatmu menghianati kepercayaan kami. Iblis batin tampak kecewa. Jika seseorang mengatakan siapa yang paling dia dan Qin Fei yang percayai, tidak diragukan lagi itu adalah Qin Yuan. Namun, dia tidak menyangka Qin Yuan menggunakan kepercayaan mereka untuk melakukan hal seperti itu. Bagaimana ini tidak membuatnya kecewa? Qin Yuan melirik ular piton salju di samping dan berkata, masalah ini terlalu penting. Jika ada kesempatan, kita akan membicarakannya secara pribadi. Kalau begitu, tidak perlu dijelaskan. Pengkhianatan adalah pengkhianatan. Alasannya tidak lagi penting. Niat membunuh para Iblis batin melonjak ke langit. Di bawah aura pembunuh ini, semua orang yang hadir, termasuk binatang buas, mau tidak mau merasa putus asa. Zhao Tai Lai menasihati, Tuhan Iblis batin, bersabarlah dan beri dia kesempatan untuk menjelaskan. Kamu berhak menyela di sini. Iblis batin menoleh untuk melihat Zhao Tai Lai. Mata merah darahnya dipenuhi cahaya kejam. Hati Zhao Tai Lai bergetar dan dengan cepat mundur ke samping. Pada saat ini, mata Iblis batin mengingatkannya pada adegan ketika dia pertama kali bertemu Iblis batin. Itu juga mengingatkannya pada karakter dan cara sebenarnya dari Iblis batin. Di depan Qin Fei Yang, mereka kadang-kadang bisa menjadi sombong karena Qin Fei Yang tidak peduli. Tapi di hadapan para Iblis batin, bersikap lancang sama saja dengan mendekati kematian. Retakan. Tiba-tiba, suara yang memekatkan telinga terdengar. Mata Iblis batin bergetar. Mereka segera melihat ke atas dan melihat gerbang kelahiran kembali mulai retak. Ini membuat Iblis batin semakin marah. Dia tiba-tiba berbalik, dan seperti binatang buas yang marah, dia menatap tajam ke arah Qin Yuan, dan berkata, Tahukah kamu bahwa membuka gerbang kelahiran kembali kali ini akan menyebabkan penguasa ini mati? Orang tua ini tahu. Qin Yuan mengangguk. Jadi, kamu tahu. Karena kamu tahu, kenapa kamu masih membantu mutian yang dan yang lainnya. Apakah kamu tidak mengecewakanku? Iblis batin meraung dan tubuh mereka gemetar. Pedang berwarna merah darah di tangan mereka telah menembus kulit Qin Yuan dan darah mengalir keluar. Qin Yuan menunduk, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Iblis batin menghembuskan napas dan bertanya tanpa ekspresi, Apakah kamu siap untuk mati? Qin Yuan mengamati Iblis batin secara mendalam. Tanpa berkata apa-apa, dia menutup matanya. Mati. Iblis batin bergumam dan mengayunkan pedang berwarna merah darah mereka. Dia tidak ragu sama sekali. Karena prinsipnya adalah dia lebih memilih menghianati dunia daripada membiarkan dunia menghianatinya. Dentang. Tapi saat pedang Iblis dalam jatuh, Piton Salju tiba-tiba mengangkat ekornya dan menamparkan pedang berwarna merah darah itu. Retakan. Pedang berwarna merah darah itu hancur di tempat. Iblis batin juga terlempar, darah mengucur dari mulutnya. Salju Piton, apa yang kamu lakukan? Qin Yuan membuka matanya dan menatap Snow Piton. Ini adalah dendam pribadi antara lelaki tua ini dan dia. Jangan ikut campur. Kamu benar-benar orang tua yang bodoh. Snow Piton mendengus dan melihat ke arah Iblis batin. Kembangkan otak dan jangan memikirkan masalahnya. Jika Qin Yuan benar-benar ingin menyakitimu, apakah kamu pikir kamu bisa hidup sampai sekarang? Ini tidak penting. Itu tidak penting sama sekali. Aku hanya tahu bahwa dialah yang pertama kali menghianati kita. Setan batin bergumam, niat membunuh melonjak, dan pedang berwarna merah darah muncul lagi. Snow Piton melihat ke arah pedang berwarna merah darah dan berkata dengan nada menghina, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dengan formula pembunuh sekarang, kamu bukan tandingan kami. Ya, saya tidak menyangkal hal itu. Tetapi, Iblis batin memandang makhluk-makhluk di udara dan di tanah, dan tertawa sinis. Itu adalah pengorbanan yang sudah jadi. Apa? Ekspresi Zhao Tai Lai dan yang lainnya berubah. Cui Li buru-buru berkata, Tuan Iblis batin, kamu tidak bisa melakukan ini. Itu benar. Makhluk-makhluk di sini semuanya ditukar dengan nyawa Tuan Muda. Jika kamu membunuh mereka sekarang, bukankah kematian Tuan Muda akan sia-sia? Blut Kilin juga buru-buru memberi saran. Pada saat yang sama, Kaisar Hongdan yang lainnya, Qin Yuan, dan Snow Python semuanya memandang Iblis batin dengan kaget. Mendengar perkataan Iblis batin, mungkinkah dia ingin membunuh semua orang di sini? Tuan Iblis batin, mohon pertimbangkan kembali. Zhao Tai Lai bahkan berlutut di udara, menatap Iblis batin dengan cemas. Ini tidak penting. Itu benar-benar tidak penting. Dulu, di bawah pengaruh penguasa ini, saya memang banyak berubah. Saya bahkan percaya ada sesuatu di antara manusia. Hal ini adalah kepercayaan. Tapi aku tidak menyangka lelaki tua yang kita cintai akan menghianati kita. Ini membuatku ragu lagi, apakah kepercayaan itu benar-benar ada? Apakah cara penguasa ini melakukan sesuatu dengan benar? Tidak. Tidak ada kepercayaan di dunia ini. Yang disebut kebajikan, yang disebut persahabatan, hanya akan menjadi batu penghalang bagi kita. Apa gunanya aku melakukan hal seperti itu? Jadi aku sudah memutuskan. Aku ingin menjadi diriku yang dulu, aku ingin membuat semua makhluk di dunia gemetar di bawah kakiku. Domain pembantaian, buka. Iblis dalam mengeluarkan raungan, dan wilayah besar muncul dalam sekejap. Aura pembunuh yang mengerikan langsung melonjak berkali-kali. Ini sudah berakhir. Ini sudah sepenuhnya berakhir. Lord Inner Demons sudah gila. Qin Yuan, ini semua salahmu. Ada begitu banyak makhluk di sini, jika mereka semua menjadi korban, kekuatan Lord Inner Demons cukup untuk menghancurkan dua benua ini. Zhao Tai Lai dan yang lainnya memandang Qin Yuan dan berteriak dengan marah. Ini semua salah orang tua ini. Qin Yuan berteriak kesakitan. Ya, ini semua salahmu. Mereka semua mati karena kamu. Kamu akan kesakitan dan menyalahkan dirimu sendiri seumur hidupmu. Iblis batin tertawa liar. Pedang berwarna merah darah di tangannya mengeluarkan ribuan pedang ki, menutupi langit dan bumi saat melonjak ke segala arah. Iblis batin, bukanlah hal yang baik untuk memiliki terlalu banyak aura pembunuh. Namun, pada saat ini, suara yang agak kekanak-kanakan tiba-tiba terdengar di kehampaan. Hem. Iblis batin tercengang. Dia menoleh dan melihat bahwa gerbang kelahiran kembali telah menghilang, tetapi di tempat gerbang kelahiran kembali menghilang, berdiri seorang anak kecil. Anak laki-laki kecil ini berusia sekitar tiga atau empat tahun, mengenakan dudou kecil berwarna merah, dan lonceng emas tergantung di lehernya. Wajah kecilnya gemuk dan merah muda. Sepasang mata besar berwarna gelap berkedip, terlihat sangat lucu. Mengapa kamu di sini? Iblis batin tercengang. Dia pernah melihat anak kecil ini sebelumnya. Itu adalah anak yang muncul di aula besar di kedalaman gurun saat itu. Saat itu, anak ini telah memberikan ujian untuknya dan Qin Fei Yang. Meskipun anak itu terlihat sangat muda, ada kesan mendalam di antara kedua alisnya, seolah-olah dia adalah seorang barang antik yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia melirik makhluk-makhluk di sekitarnya, lalu melihat ke arah iblis batin dan berkata, Qin Fei Yang memintaku untuk memberitahumu agar tidak membenci Paman Yuan. Dia pasti punya alasannya sendiri melakukan ini. Apa maksudmu? Iblis batin tercengang. Maksudmu, Tuhan muda belum mati. Zhao Tai Lai dan yang lainnya juga memandang anak kecil itu dengan heran. Siapa dia? Dia anak kecil, tapi kenapa iblis batin terlihat sedikit takut? Semua orang terkejut. Termasuk leluhur iblis, Mutian Yang, Qin Yuan, dan Piton Salju. Mendesah. Kematian Qin Fei Yang telah menjadi fakta yang tak terhapuskan. Anak laki-laki kecil itu memandang Zhao Tai Lai dan yang lainnya dan menghela nafas. Iblis batin berkata dengan marah, bahkan kamu tidak bisa menyelamatkannya. Aku. Saya tidak memiliki kemampuan itu saat ini. Tapi saya bisa membantunya membentuk tubuh baru dan mempertahankan kesadaran terakhirnya. Kata anak kecil itu. Iblis batin gemetar dan bertanya, jika Anda mempertahankan jejak kesadaran terakhirnya, apakah Anda dapat menyelamatkan nyawanya dan bahkan membangunkannya? Tidak sesederhana itu. Tapi bukan berarti tidak ada peluang. Setelah anak kecil itu mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan sebuah kristal berbentuk berlian tiba-tiba muncul. Kristal itu seukuran telapak tangan orang dewasa. Itu memiliki tepi dan sudut yang berbeda, seperti berlian yang berkilau dan tembus cahaya. Itu memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Seluruh langit malam seterang siang hari. Ini. Inti asal usul alam kura-kura hitam. Kata Iblis batin dengan terkejut. Kamu memiliki ingatan yang bagus. Anak kecil itu menyeringai. Huff. Saat itu, tubuh fisik kita pertama-tama dihancurkan sedikit demi sedikit, dan kemudian tubuh fisik kita dibangun kembali. Bagaimana aku bisa melupakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian? Iblis batin mendengus dingin. Benar saja, dia adalah pria pendendam. Tapi kamu harus bersyukur untuk itu sekarang. Kata anak kecil itu. Jika itu benar-benar dapat merekonstruksi tubuh saya dan mempertahankan jejak kesadaran terakhir saya, saya akan berterima kasih padanya. Kata Iblis batin. Anak kecil itu berkata, Bagaimana dengan Qin Yuan? Iblis batin menoleh untuk melihat Qin Yuan. Matanya yang berdarah dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah sekian lama, dia menyingkirkan domain pembantaian dan berteriak, bawa keempat bajingan itu dan segera pergi dari hadapanku. Qin Yuan menghela nafas. Dia melambaikan tangan lamanya, menggulung snow piton, demon leluhur, dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar. Itu adalah Lin Yi. Dia terbang ke demon leluhur dan berkata, Tuhan, bawa aku bersamamu. Leluhur Iblis memandang Lin Yi, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Aku tidak bisa membawamu bersamaku. Mengapa? Lin Yi bertanya, tampak sedikit bingung. Nak, maafkan aku. Aku berbohong padamu. Sebenarnya, Qin Fei Yang adalah orang yang kamu sukai. Kamu dan Qin Fei Yang tumbuh bersama. Dia menganggapmu sebagai saudara perempuannya, dan kamu sangat mencintainya. Aku ingin memanfaatkanmu untuk menyingkirkannya, jadi aku membiarkanmu berlatih seni rahasia ketidakpedulian. Aku berbohong padamu bahwa Qin Fei Yang adalah musuhmu. Kata leluhur Iblis. Apa? Tatapan Lin Yi bergetar. Dia berbalik untuk melihat Iblis batin. Qin Fei Yang menyelamatkan kami karena dia tidak punya pilihan, tapi dia menyelamatkanmu dengan sukarela. Kata leluhur Iblis. Kenapa kamu berbohong padaku? Lin Yi mengepalkan jarinya dan kembali menatap di meneluhur. Matanya terbakar amarah yang tak ada habisnya. Ini adalah kesalahanku. Aku juga tahu bahwa ketika kamu mengetahui hal ini, kamu akan membenciku, tapi aku tidak akan menyalahkanmu, dan aku tidak punya hak untuk menyalahkanmu. Karena inilah yang pantasku dapat. Tapi kamu harus hidup dengan baik dan bekerja keras untuk mendapatkan kembali ingatanmu. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Leluhur Iblis tersenyum dan menganggup pada Qin Yuan setelah mengatakan itu. Qin Yuan segera membawa sekelompok orang dan menghilang tanpa jejak. 1884 Fiuh! Zhao Tai Lai dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Adapun Lin Yi, dia berdiri sendirian di kehampaan, tampak sedikit bingung. Tuannya yang paling terpercaya adalah seorang penipu. Pria yang dulu dia anggap sebagai musuh hidup dan mati adalah orang yang paling dia sayangi. Kebenaran ini merupakan pukulan besar baginya. Luo Qingzu menghela nafas. Ya! Leluhur Iblis, bajingan ini, sangat penuh kebencian. Mengingat kembali masa lalu Lin Yi, dia adalah gadis yang sederhana. Dia benar-benar menyakitinya seperti ini. Ling Yunfei sangat marah. Oke, percuma saja mengeluh sekarang karena keadaan sudah seperti ini. Ayo pergi dan hibur dia. Momo-ngomong, ceritakan padanya segalanya tentang masa lalu dan lihat apakah itu bisa membangkitkan ingatannya. Kata Zhao Suang Er, Feng Ling Er, dan Putri Duyung. Luo Qingzu dan Ling Yunfei mengangguk. Mereka semua adalah orang-orang yang paling dikenal Lin Yi. Melihat Lin Yi saat ini, mereka tidak tahan. Adapun Iblis Batin. Setelah Qin Yuan dan yang lainnya pergi, dia segera melihat ke arah anak kecil itu dan mendesak, cepat. Anak laki-laki kecil itu melambaikan tangan kecilnya, dan jantung asalnya tiba-tiba memancarkan cahaya kabur, dipenuhi aura suci. Nak, bisakah dia benar-benar merekonstruksi tubuh fisik Fei Yang? Lu Qiuyu terbang ke Iblis Batin dan bertanya dengan gugup. Ibu, jangan khawatir, dia bisa melakukannya. Iblis Batin tersenyum dengan nyaman. Sebenarnya di dalam hatinya ia juga sedang dalam keadaan kacau dan tidak tahu harus berbuat apa. Ibu, Lu Qiuyu dibawa kembali. Apa yang salah? Bukankah aku harus memanggilmu seperti itu? Setan Batin bertanya. Tidak, tidak, tidak. Lu Qiuyu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saat aku mendengar apa yang kamu katakan tadi, aku pikir kamu tidak mengenaliku lagi. Sebelumnya, saya sangat marah. Jika bukan karena bocah kecil itu yang tiba-tiba kehabisan tenaga, aku pasti sudah memulai pembantaian. Namun, bahkan jika aku mengaktifkan domain pembantaian dan memulai pembantaian, aku tidak akan menyakitimu. Lagipula, perasaan di hatiku ini sudah mengakar dan bertunas. Bagaimana bisa mudah untuk menghapusnya lagi? Iblis Batin menghela nafas. Kamu dan Fei yang sama. Kalian berdua bodoh. Lu Qiuyu meraih tangan Iblis Batin dengan ekspresi menyayanginya. Merasakan kehangatan dari telapak tangan Lu Qiuyu, para Iblis Batin merasa hati mereka seolah-olah akan meleleh. Air mata menggenang di mata mereka. Lu Qiuyu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, selama ini, kamu telah terlalu menderita. Jika kamu ingin menangis, menangislah. Aku adalah Iblis Batin. Aku berhati batu. Bagaimana aku bisa menangis? Iblis Batin tertawa. Namun, setelah dia selesai berbicara, dia menoleh dan diam-diam menyeka air matanya. Lu Qiuyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Rasa sayang di matanya menjadi semakin kuat. Weng! Saat ini, jantung asal di tangan anak kecil itu sedikit bergetar, dan aura besar melonjak keluar. Mengikuti dengan cermat. Siluet buram perlahan muncul di depan anak kecil itu. Itu adalah siluet manusia. Ini. Iblis Batin sangat senang. Pemandangan itu persis sama seperti saat dia merekonstruksi tubuhnya di ujung gurun. Dengan kata lain, jantung asal mula alam kura-kura hitam memang dapat merekonstruksi tubuh Qin Fei Yang. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, siluetnya menjadi semakin jelas. Ini benar-benar Fei Yang. Lu Qiuyu bergumam, terlihat sangat bersemangat. Yang lain. Misalnya, Kaisar Hong, Nyonya Misterius, Kaisar, Fatso, dan yang lainnya juga bersemangat. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Akhirnya, siluetnya memadat. Seorang pria muda berdaging dan berdarah muncul di depan semua orang. Siapa lagi selain Qin Fei Yang? Tidak ada pakaian di tubuhnya. Kulit yang direkonstruksi selembut kulit bayi, bersinar dengan cahaya harta karun yang kabur. Telanjang seperti ini sepertinya tidak terlalu indah. Anak kecil itu memandang Qin Fei Yang dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan lambayan tangan kecilnya, jubah putih tiba-tiba muncul di tubuh Qin Fei Yang. Langsung. Dia melihat ke arah iblis batin dan berkata, Selesai. Fei Yang. Tuan muda. Dengan iblis batin sebagai pemimpinnya, sekelompok besar orang segera menyerbu ke depan. Lu Qiuyu sudah menangis bahagia. Namun, menghadapi teriakan semua orang, Qin Fei Yang tidak bereaksi sedikitpun. Dia diam-diam berbaring di kehampaan, matanya terpejam, dan ekspresinya sangat tenang. Iblis batin menatap anak kecil itu dan bertanya, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat mempertahankan jejak kesadaran terakhirnya? Mengapa dia tidak bangun? Anak kecil itu berkata, Saya juga mengatakan bahwa tidak sesederhana itu. Zhao Tai Lai berkata, Kalau begitu, Bukankah kamu juga mengatakan bahwa tidak ada peluang? Ya. Aku mengatakan itu. Tapi yang jelas, kemampuan merekonstruksi tubuhnya sudah menjadi batas kemampuanku. Adapun apakah aku bisa membangunkannya atau tidak. Pada titik ini, anak kecil itu melihat ke arah Iblis batin dan berkata, Semua terserah padamu. Terserah saya. Iblis batin tercengang. Anak kecil itu berkata, Jika kamu ingin dia bangun, kamu harus pergi ke keajaiban untuk menemukan jalan. Keajaiban. Iblis batin mengerutkan kening. Kamu juga tahu bahwa tidak ada seorang pun dikin besar atau benua terlupakan yang memiliki kemampuan untuk membangunkannya. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk membiarkan dia berkultifasi lagi. Kata anak kecil itu penuh arti. Iblis batin menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Ia menatap anak kecil itu dan berkata, Terima kasih atas pengingatnya. Aku mengerti. Namun, aku sangat penasaran. Siapa sebenarnya kamu yang bisa mengendalikan Heart of Origin? Identitasku dirahasiakan. Anak laki-laki kecil itu menyeringai dan menghilang bersama Heart of Origin. Berhenti berpura-pura. Iblis batin mengerucutkan bibirnya. Namun, dia memang harus berterima kasih kepada anak kecil itu. Jika bukan karena bantuannya, Kinfei yang pasti akan menjadi abu, apalagi membangun kembali tubuhnya dan mempertahankan jejak kesadaran terakhirnya. Fiuh! Iblis batin menghela nafas panjang, mengalihkan pandangannya ke makhluk hidup di sekitarnya, dan berkata dengan keras, Kamu pasti sangat bingung. Mengapa kamu kembali dari kematian? Izinkan saya memberitahu Anda sekarang, Kinfei yanglah yang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Anda. Suaranya seperti bel, bergema di benak setiap orang dan binatang. Jadi Kinfei yanglah yang menyelamatkan kita. Mengapa demikian? Mengapa Iblis seperti dia berbaik hati menyelamatkan kita? Semua orang berdiskusi. Mendengar diskusi ini, Zhao Tailei langsung marah dan meraung. Di mata Anda, apakah Tuhan Muda itu Iblis? Zhao Tua, kamu tidak mengatakannya. Apakah itu di dunia kura-kura hitam atau di Kin besar, Tuhan Muda benar-benar memiliki citra Iblis yang hebat? Chuili tersenyum pahit. Itu benar. Saat itu, Tuhan Muda menggunakan metode berdarah besi untuk menghancurkan berbagai kekuatan besar di dunia kura-kura hitam. Itu sungguh menakutkan. Tanghai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mendengar ini, Zhao Tailei tidak bisa menahan senyum pahit. Lupakan saja, Iblis tetaplah Iblis. Tidak perlu menjelaskan apapun. Melihat ekspresi semua orang, Iblis batin melambaikan tangannya dengan tidak sabar pada Zhao Tailei dan yang lainnya. Zhao Tailei bertanya, bagaimana dengan makhluk hidup di dunia kura-kura hitam? Iblis batin merenung sejenak sebelum melihat ke arah Kaisar dan berkata, mengapa kita tidak membiarkan mereka tinggal di Kin besar? Tentu. Kaisar menganggup dan tersenyum. Meskipun Kinfei yang telah membangkitkan semua orang kali ini, masih banyak makhluk hidup yang meninggal secara mengerikan. Dengan kata lain, banyak orang dan banyak binatang telah mati total. Jika manusia dan binatang dari dunia kura-kura hitam tertinggal di Kin besar, mereka bisa mengganti kerugian ini. Tuan Iblis batin, tunggu sebentar. Setelah makhluk hidup di dunia kura-kura hitam terlahir kembali, saya menemukan masih ada tanda setan di tubuh mereka. Dan aku masih ingat terakhir kali kita dilahirkan kembali, tanda Iblis sepertinya belum hilang. Dengan kata lain, kelahiran kembali tidak bisa menghilangkan tanda Iblis. Dan jika tanda Iblis itu tidak hilang, maka mereka tidak akan bisa lama-lama berada di luar. Kata Zao Tai Lai. Iblis batin menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Ini sangat sederhana, bukan? Jika Tuan Muda bisa menghapus tanda Iblis, Tuan Iblis Batin pasti bisa melakukannya juga. Kata Chu Ili. Itu benar. Sepertinya aku juga bisa mengendalikan Heart of Origin. Selama tubuh aslinya masih memiliki sedikit kesadaran, hubungan antara aku dan dia tidak akan terputus. Iblis batin menyadari. Setelah mengatakan itu, pikirannya bergerak dan dia langsung menghilang tanpa jejak. Sambungannya tidak akan terputus. Dengan kata lain, mereka masih bisa berbagi semuanya sekarang. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti Tuan Muda dapat menggunakan ini untuk membangkitkan dan memulihkan basis kultifasinya? Zao Tai Lai dan yang lainnya terkejut. Ini tidak sesederhana yang kamu katakan. Ling Yunfei tiba-tiba menghela nafas. Apa yang salah? Mereka memandang Ling Yunfei dengan bingung. Kembali ke Laut Reinkarnasi, Iblis Batin menyebutkan masalah ini, tapi kalian semua bertarung dengan orang-orang leluhur Iblis di luar dan tidak mendengarnya. Kata Ling Yunfei. Apa yang dia katakan? Zao Tai Lai terkejut. Dia memberitahu kami bahwa hilangnya kultifasi adalah kerugian. Bahkan jika itu adalah ikatan di antara mereka, mereka tidak dapat membaginya dengan boskin. Kata Ling Yunfei. Mereka mendengarnya. Wajah Zao Tai Lai dan yang lainnya dipenuhi kekecewaan. Saya kira jika mereka ingin berbagi kultifasi mereka di masa depan, mereka harus menunggu boskin memulihkan kultifasinya saat ini terlebih dahulu. Kata Ling Yunfei. Mendesah. Sepertinya tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Chu Ili menghela nafas. Benar saja, kita masih bisa memasuki alam kura-kura hitam. Di dalam alam kura-kura hitam. Negeri setan. Iblis Batin berdiri di langit dan mengamati sekeliling dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Karena dia bisa memasuki alam kura-kura hitam, dia secara alami bisa mengendalikan Heart of Origin. Hmm. Tiba-tiba. Dia merasakan aura di ladang ramuan di bawah. Dia melihat ke bawah dan tercengang. Ia melihat anak kecil itu sedang duduk di dahan pohon keberuntungan sambil memegang buah keberuntungan dan mengayunkan kedua kaki kecilnya sambil menggerogotinya dengan nikmat. Heart of Origin juga melayang di sampingnya. Adapun sembilan bis emperor yang menjaga ladang ramuan, mereka mengepung anak kecil itu dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Terlalu boros memakan buah keberuntungan seperti ini. Wajah Iblis Batin berkedut dan mendarat di depan anak kecil itu. Tuhan muda, akhirnya Anda sampai di sini. Cepat dan usir dia. Dia sudah makan lebih dari selusin buah keberuntungan. Sembilan kaisar binatang buru-buru melihat ke arah Iblis Batin seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Meninggalkan. Iblis Batin melambaikan tangannya. Ini. Sembilan kaisar binatang saling memandang. Apakah kamu perlu aku mengatakannya lagi? Setan Batin berteriak. Mendengar ini, sembilan kaisar binatang gemetar dan segera melarikan diri seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Iblis Batin memandang anak kecil itu dan mengerutkan kening. Kamu sudah berada di alam kura-kura hitam selama ini. Tentu saja. Anak kecil itu meliriknya dan mengangguk. Siapa kamu? Iblis Batin mengangkat alisnya. Dia tidak hanya bisa mengendalikan Heart of Origin, tapi dia juga bisa masuk dan keluar dari alam kura-kura hitam sesuka hati. Identitas anak kecil ini jelas tidak sederhana. 1885. Aku sudah bilang kalau itu rahasia. Kenapa kamu masih bertanya? Kamu harus mencobanya juga. Rasanya cukup enak. Bocah lelaki itu dengan santai memetik buah keberuntungan dari cabang terdekat dan melemparkannya ke Iblis Batin. Iblis Batin menangkap buah keberuntungan dan mengangkat alisnya. Anak kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar tidak mudah bergaul seperti Kinfei Yang. Iblis Batin berkata, hentikan omong kosong itu. Aku membutuhkan Heart of Origin. Bocah lelaki itu berkata tanpa daya, bukankah Heart of Origin ada di sebelahmu? Tidak bisakah kamu mengambilnya sendiri? Kamu tidak menghentikanku. Iblis Batin terkejut. Mengapa aku harus menghentikanmu? The Heart of Origin adalah milikmu sejak awal. Kata anak kecil itu. Iblis Batin meraih Heart of Origin dan mengerutkan kening, menurut apa yang Anda katakan, dapatkah tubuh asli saya dan saya juga menggunakan Heart of Origin untuk membantu orang lain merekonstruksi tubuh mereka? Itu benar. Anak kecil itu mengangguk. Mata Iblis Batin berkedip-kedip. Apakah kamu serius? Tidak, tidak, tidak. Aku hanya bercanda. Bocah kecil itu menggoda. Bercanda. Iblis Batin tercengang. Ya, meskipun kamu bisa mengendalikan kekuatan aturan di sini, kamu masih jauh dari mengendalikan Heart of Origin. Anak kecil itu tersenyum. Apa maksudmu? Iblis Batin mengangkat alisnya. Sulit untuk berbicara denganmu. Maksudku, kemampuanmu masih jauh dari cukup. Kata anak kecil itu. Jejak kemarahan muncul di wajah Iblis Batin, dan dia segera bersiap untuk pergi. Aku tahu apa yang akan kamu lakukan dengan Heart of Origin. Tapi aku tidak tahu apakah kamu sudah memikirkannya. Ada banyak binatang dewa setingkat dewa semu dan dewa semu di dunia kura-kura hitam. Apakah ini benar-benar pilihan yang tepat untuk meninggalkan mereka di kin besar? Kata anak kecil itu. Iblis Batin tercengang. Itu benar. Ketika makhluk hidup dari berbagai benua berkumpul, mereka pasti akan memperebutkan wilayah dan sumber daya. Pasti akan terjadi gesekan. Bahkan mungkin saja Greatkin akan kembali berperang. Dari kelihatannya, mereka tidak bisa meninggalkan makhluk hidup di dunia kura-kura hitam di kin besar. Sepertinya kamu sudah memahami sesuatu. Kamu tidak sepenuhnya putus asa. Anak laki-laki kecil itu menyeringai dan merebut Heart of Origins, menghilang di depan Iblis Batin. Tak tersembuhkan. Apakah kamu mengatakan bahwa aku idiot? Berat, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan menghajarmu. Iblis Batin mendengus marah dan meninggalkan alam kura-kura hitam, muncul di samping kin feyang. Bagaimana itu? Zhao Tai Lai bertanya. Iblis Batin tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka memejamkan mata dan merasakan aura tanda Iblis. Sebagai penguasa dunia kura-kura hitam, tidak peduli bagaimana makhluk hidup di dunia kura-kura hitam berusaha menyembunyikannya, dia masih bisa menangkap aura jejak Iblis. Secepatnya, dia mengunci semua orang dengan jejak Iblis, serta binatang buas. Mengikuti dengan cermat. Dia membuka matanya, dan saat dia melambaikan tangannya, kekuatan tak terlihat muncul, menutupi langit dan menutupi bumi saat kekuatan itu melonjak ke segala arah. Apa yang dia lakukan? Semua orang curiga. Tapi setelah beberapa nafas, separuh manusia dan binatang buas menghilang tanpa jejak. Hmm. Makhluk hidup di sembilan benua terkejut. Iblis Batin berkata, Orang-orang dan binatang buas yang menghilang itu, saya adalah makhluk hidup di dunia kura-kura hitam. Jangan gugup. Dunia kura-kura hitam. Tempat apa itu? Semua orang penasaran. Kaisar tercengang. Dia memandang Iblis Batin dengan curiga dan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan meninggalkan mereka di kekaisaran kin besar? Aku sudah memikirkannya. Bagaimanapun, mereka adalah makhluk hidup dari benua yang berbeda. Sulit bagi mereka untuk bergaul. Lebih baik mengirim mereka kembali ke dunia kura-kura hitam. Iblis Batin tertawa. Jadi begitu. Kaisar menganggup menyadari. Iblis Batin berkata, Biarkan semua orang bubar. Zao Tai Lai, Tang Hai, Cui Li, Blut Kirin, Junior Leopard. Lagi pula, ada begitu banyak makhluk hidup. Kalian semua harus pergi dan membantu ayah. Oke. Tiga orang dan dua binatang itu menganggup. Ayo, ayo, ayo. Kami akan mengantarmu kembali. Orang-orang dari negara bagian He berkumpul di sini. Orang-orang dari negara bagian Yu berkumpul di sana. Dan orang-orang dari negara bagian Feng. Semua orang mulai sibuk. Iblis Batin menyingkirkan tas kiankun, pedang finiks ilahi, kastil, gerbang ruang dan waktu, dan sayap putri duyung. Kemudian, dia mengambil Kinfei yang dan terbang ke halaman. Ling Yunfei, aku akan mengembalikan benda luar angkasa itu padamu. Serigala bermata putih masih di dalam. Lu Qiyu, wanita misterius, Kaisar Hong, dan Kin Ruoshuang semuanya mengikuti Iblis Batin. Oke. Ling Yunfei menganggup dan menyingkirkan kastil itu. Liu Zi melihat ke belakang Iblis Batin. Kemudian, dia memandang Ling Yunfei dan bertanya, Yunfei, siapa dia? Dia terlihat persis seperti Fei Yang, tapi mengapa temperamennya sangat berbeda. Ibu, dia adalah Iblis Batin Boskin. Ling Yunfei tersenyum. Iblis Batin. Liu Zi bingung. Pada tingkat kultifasinya, dia tidak mengerti apa itu Iblis Batin. Tidak jauh. Feng Cheng memandang Feng Ling Er dan berkata sambil tersenyum, Ling Er, kamu telah banyak berubah setelah bertahun-tahun. Tuan Tua Zhao memandang Zhao Suang Er dan bertanya tentang kesehatannya. Di sisi lain, Ren Wu Shuang juga berkumpul dengan Tuan Tua dan Ren Du Xing, semuanya tersenyum. Pendeknya. Semua orang berbahagia bisa bertemu kembali dengan kerabat mereka yang telah lama hilang. Tapi Lu Hong memasang ekspresi sedih di wajahnya. Lu Zheng terus menghiburnya, tapi dia tidak berubah pikiran sama sekali. Dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Di lapangan, Iblis Batin membawa Kinfei Yang dan berjalan langsung ke dalam bangunan kayu dan masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan, ada tempat tidur baru. Ini secara khusus dibangun oleh Iblis Dalam dan Kirin Darah ketika mereka membangun halaman. Dalam tiga bulan terakhir, Iblis Batin telah tidur di sini. Iblis Batin hendak meletakkan Kinfei Yang di tempat tidur ketika Kinruo Shuang, yang mengikuti dari belakang, dengan cepat mengeluarkan satu set selimut dari tas Kian Kun dan menyebarkannya di tempat tidur. Terima kasih. Iblis Batin berterima kasih padanya dan dengan lembut menurunkan Kinfei Yang. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa surga ingin menyiksa anak saya seperti ini. Bukankah dia sudah cukup menderita selama ini? Lu Kiuyu berdiri di samping tempat tidur dan menatap Kinfei Yang. Air matanya tidak bisa membantu tetapi mengalir. Iblis Batin menepuk bahu Lu Kiuyu dan menghiburnya, Ibu, semuanya akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Kinruo Shuang memandang Iblis Batin dan bertanya, apa maksud anak itu? Iblis Batin merenung sejenak dan berkata, jangan khawatir tentang hal-hal ini. Jaga saja aku. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Kaisar Hong memandang Iblis Batin dan merasa sedikit sakit hati. Iblis Batin tersenyum dan berkata, kakek buyut, jangan khawatir. Saya tidak bisa dikalahkan. Mendesah. Kaisar Hong menghela nafas dalam-dalam. Iblis Batin melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, semuanya keluar. Biarkan Ibu sendirian sebentar. Oke. Semua orang menganggup dan berbalik untuk pergi satu demi satu. Iblis Batin melambaikan tangannya, dan kastil, pedang finiks ilahi, kristal gambar, dan gerbang ruang waktu menghilang ke dalam tubuh Kinfei Yang. Iblis Batin mengeluarkan tas kian kun, pavilion bulan angin, dan manik emas dari lima leluhur Putri Duyung. Dia menyerahkannya kepada Lu Kiyuyu dan berkata, Ibu, urus ini dulu. Oke. Lu Kiyuyu menganggup dan mengambil tas kian kun dan dua artefak dewa tingkat tertinggi. Iblis Batin memandang Kinfei Yang lagi dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Begitu dia meninggalkan ruangan, dia melihat sesosok tubuh cantik berdiri di luar pintu. Wajahnya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri dan kesedihan. Itu adalah Putri Duyung. Iblis Batin mengangkat alisnya dan berkata, mengapa kamu berdiri di sini? Saya. Putri Duyung segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Iblis Batin. Mendesah. Iblis Batin menghela nafas dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Bagaimanapun, kamu telah kehilangan ingatanmu pada saat itu, dan Yang Mulia tidak pernah menyalahkanmu. Mendengar kata-kata tersebut, air mata Putri Duyung mulai mengalir. Wanita bodoh. Iblis Batin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu selalu menjadi salah satu wanita yang paling dipedulikan oleh Yang Mulia ini. Masuklah. Oke. Putri Duyung mengangguk. Omong-omong. Ini adalah untuk Anda. Iblis Batin mengeluarkan sepasang sayap. Terima kasih. Putri Duyung melihat ke sayap dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Iblis Batin. Dengan lambayan lembut tangannya, sayap itu menghilang di belakang punggungnya. Kemudian Putri Duyung berbalik dan memasuki ruangan. Yang Mulia ini, dua wanita yang paling Anda sayangi dalam hidup ini, seorang ibu dan kekasih, telah dibangkitkan sekarang. Anda seharusnya puas. Iblis Batin bergumam, mengalihkan pandangannya, berbalik, dan berjalan keluar dari gedung kecil. Di dalam dan di luar halaman, sekelompok besar orang berkumpul saat ini. Ada Wang Zicheng dan lainnya. Ada Fatso dan lainnya. Ada Luyun, Tan Wu, dan lainnya. Ada Trenggiling, Lang Salju Bersayap, Ular Naga Hitam, Anjing Raka, Raja Kalajengking, dan binatang lainnya. Pendeknya. Semua orang dan binatang yang memiliki hubungan baik dengan Kinfei yang ada di sini. Wajah semua orang penuh kekhawatiran. Melihat Iblis Batin muncul, Fatso segera naik dan bertanya, bagaimana kabar bosnya? Bagaimana lagi dia? Dia belum sadar. Iblis Batin menghela nafas. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang khawatir. Iblis Batin melirik mereka satu per satu. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita berbaju putih di belakang kerumunan. Wanita ini adalah Lin Yi Yi. Iblis Batin berjalan ke arah Lin Yi Yi selangkah demi selangkah dan berkata, Kamu tahu. Aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang, tapi aku tahu aku tidak bisa melakukan itu. Saya minta maaf. Lin Yi Yi menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Iblis Batin menghela nafas, lupakan. Semuanya sudah berlalu. Masuk dan temui dia. Bolehkah aku masuk? Lin Yi Yi bertanya dengan suara rendah. Tentu saja. Iblis Batin menganggup dan tersenyum tipis. Lin Yi Yi terdiam untuk waktu yang lama. Dia menatap bangunan kayu itu dan tiba-tiba berbalik. Apa yang salah? Iblis Batin curiga. Saya tidak punya muka untuk bertemu dengannya sekarang, dan saya tidak punya muka dengan semua orang. Saya orang berdosa. Bahkan jika semua orang memaafkanku, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Lin Yi Yi berhenti dan bergumam. Yi Yi, kamu tidak perlu melakukan ini karena itu bukan salahmu. Itu adalah leluhur Iblis. Luo Qingzu dengan cepat melangkah maju dan membujuk. Terima kasih, Suster Qingzu. Tolong beri aku waktu. Aku ingin memulihkan ingatanku yang hilang. Lin Yi Yi mengeluarkan senyuman pahit dan enggan, lalu melangkah ke udara selangkah demi selangkah, menghilang dari pandangan semua orang. Mendesah. Saya khawatir masalah ini akan membekas di hatinya selamanya. Feng Ling Er berjalan ke arah Luo Qingzu dan menghela nafas. Ya, Luo Qingzu mengangguk. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah aura meledak. Aura ini tidak kuat. Bahkan bisa dikatakan sangat lemah. Tapi itu membuat semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Karena pemilik aura ini adalah Pangeran Cilik. Pangeran Cilik bergegas keluar dari kerumunan, mengayunkan tinju kecilnya, dan menyerang Iblis Batin. Anak ini benar-benar tidak takut mati. Willow Tree dan Yuhuang bergumam. Harga yang harus dibayar untuk membuat marah Iblis Batin sangatlah serius. Semua orang sangat khawatir. Terutama Kaisar Hong dan Kintua, yang menatap Iblis Batin dengan tegas. Mereka siap menyelamatkan Pangeran Cilik kapan saja. 1886. Tetapi mereka tidak berpikir jika Iblis Batin benar-benar ingin membunuh Pangeran Cilik. Apakah mereka dapat menghentikannya? Iblis Batin berbalik dan memandang Pangeran Cilik. Mata merah darahnya bersinar dengan cahaya dingin. Pang! Pangeran Cilik meninju perut Iblis Batin, tetapi Iblis Batin bahkan tidak bergerak. Pangeran Cilik terkejut. Dia melambaikan tangannya dan meninju perut Iblis Batin. Dia berteriak, Kembalikan nyawa ibuku. Iblis Batin mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia menamparkan Pangeran Cilik, dan Pangeran Cilik terlempar. Dia menghantam tanah seperti meteor, darah mengucur dari mulutnya. Apakah hanya ini yang kamu punya? Kamu mengecewakan saya. Iblis Batin mencibir. Pangeran Cilik bangkit dan menatap Iblis Batin. Dia mengepalkan tangannya. Aku tidak keberatan memberitahumu bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak bisa mendekatiku, apalagi membunuhku. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda harus bekerja keras. Iblis Batin mendengus dan berbalik untuk pergi. Saya akan membunuhmu. Pangeran Cilik berteriak. Yang kuat membuktikan dirinya dengan tindakannya. Hanya yang lemah yang membuktikan dirinya dengan mulutnya. Kamulah yang lemah. Tidak. Lemah. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Paling-paling, kamu hanyalah cacing yang menyedihkan. Iblis Batin bahkan tidak berbalik. Saya bukan cacing. Aku bersumpah, aku akan membunuhmu. Pangeran Cilik berteriak. Ya. Kamu membutuhkan kemauan seperti ini untuk menjadi lebih kuat. Benci sebanyak yang kamu mau. Terkadang, kebencian juga bisa menjadi motivasi seseorang, sama seperti saya dulu. Setan Batin bergumam. Sepanjang malam, Iblis Batin berdiri sendirian di tepi danau, memandangi permukaan danau yang tenang. Matanya tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Fajar. Zao Tai Lai dan dua lainnya, serta Kirin Darah dan dua lainnya, kembali satu demi satu. Mereka mendarat di belakang Iblis Batin. Kau menyuruh mereka semua pergi. Setan Batin bertanya. Ya. Ketiga pria dan dua binatang itu mengangguk. Iblis Batin berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu. Istirahatlah yang baik. Ini semua masalah sepele. Aku tidak lelah. Namun, apa yang dikatakan anak kecil itu selalu menjadi perhatian besar kami. Kata Zao Tai Lai. Iblis Batin berkata, Maksudnya jelas. Dia ingin aku pergi ke reruntuhan ilahi untuk mencari solusi. Tang Hai berkata, Di seluruh keajaiban, menurutku hanya binatang kecil dan naga es yang memiliki kemampuan ini. Ya. Aku sudah membenci mereka, dan sekarang mereka ingin aku memohon pada mereka. Menyebalkan sekali. Iblis Batin sangat marah. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas. Tapi sekarang, tidak ada jalan lain. Tiga manusia dan dua binatang saling memandang. Zao Tai Lai berkata, Mengapa kita tidak pergi? Kamu tinggal di sini dan jaga Tuhan Muda. Anda. Iblis Batin memandang ketiga pria dan dua binatang itu dan menggelengkan kepalanya. Bukannya aku meremehkan kalian, tapi kalian tidak akan ada gunanya. Aku akan pergi. Lagi pula, aku punya formula pembunuh. Jika tidak ada pilihan lain, aku masih bisa memberikannya mencoba. Kamu sudah mengucapkan kata-kata seperti itu, dan kamu masih menyebutnya meremehkan kami. Tiga pria dan dua binatang tidak bisa berkata-kata. Tapi ini juga benar. Dengan kekuatan mereka, mereka bukan tandingan Ice Dragon dan Small Beast. Lalu kapan kamu berangkat? Zao Tai Lai bertanya. Iblis Batin merenung sejenak, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saya tidak berani pergi sekarang, karena leluhur iblis dan bajingan ini belum dilenyapkan. Mata Zao Tai Lai dan yang lainnya menjadi gelap. Leluhur iblis dan mutianyang memang merupakan ancaman yang terlalu besar bagi mereka. Dan mereka telah melihat kekuatan keduanya dengan mata kepala sendiri. Saat ini, di dua benua, hanya Tuhan Muda dan iblis Batin yang bisa menekan mereka. Tapi sekarang, Tuhan Muda telah mengalami koma abadi, dan hanya iblis Batin yang tersisa. Jika iblis Batin juga pergi, mereka berdua akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Iblis Batin melihat kecakrawala, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia berkata, Saya pikir mereka semua seharusnya berada di benua yang terlupakan sekarang. Kalian tetap di sini dan lindungi saya. Saya akan pergi ke benua yang terlupakan. Oke. Hati-hati. Tiga pria dan dua binatang itu memperingatkan. Iblis Batin menganggup, maju selangkah, dan menghilang dari pandangan semua orang seperti kilat. Suara mendesing. Tidak lama setelah iblis Batin pergi, Kaisar bergegas kembali. Hanya melihat Zhao Tai Lai dan yang lainnya, dia bertanya dengan curiga, di mana iblis Batin. Mereka pergi mencari leluhur iblis dan yang lainnya. Kata Zhao Tai Lai. Mendesah. Sulit bagi anak ini. Kaisar menghela nafas. Ya. Awalnya, aku cukup membencinya, tapi sekarang, aku sangat mengaguminya. Dia bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Dengan adanya dia, saya bisa merasa lebih nyaman. Cui Li tersenyum. Tang Hai berkata, apakah itu dia atau Tuan Muda, mereka adalah orang-orang yang paling dapat diandalkan. Zhao Tai Lai melirik Tang Hai dan berkata sambil tersenyum, jangan bicarakan itu. Ayo pergi menemui Tuan Muda. Benua yang terlupakan. Hutan Glatzer, di atas langit. Saat ini, Dong Zheng Yang, Snow Python, Qin Yuan, Demon Leluhur, Mu Tianyang, Demon Dragon, dan Mu Qing berkumpul bersama. Kepingan salju, bilah darah, dan pagoda iblis juga melayang di sampingnya. Namun, semua orang tetap diam. Suasananya cukup berat. Jadi inilah alasan mengapa kamu menyelamatkan kami. Tapi aku menyarankanmu, yang terbaik adalah menjelaskannya dengan jelas kepada iblis batin. Qin Fei yang tidak masalah. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, dia akan memaafkannya. Tapi iblis batin mungkin akan membencimu seumur hidupmu. Leluhur iblis adalah orang pertama yang memecah keheningan, melihat ke arah Qin Yuan. Orang tua ini akan mencari kesempatan untuk menjelaskannya kepadanya. Kata Qin Yuan, Tunggu. Apa hubungannya dengan Kaisar ini? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi jangan berinisiatif menambahkan Kaisar ini ke dalamnya. Mu Tianyang berkata dengan dingin. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Terus penuhi ambisimu untuk menguasai dua benua. Kata Dong Zheng Yang. Mengapa kamu peduli? Mu Tianyang mengangkat alisnya. Saya benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk peduli, tetapi jika Anda bersikeras untuk keras kepala, saya hanya dapat menggunakan segel takdir untuk mengendalikan Anda lagi. Kata Dong Zheng Yang. Murid Mu Tianyang menyusut. Leluhur, orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Orang-orang ini bukan orang baik, sebaiknya kita setujui mereka dulu. Mu Qing berkata secara telepati. Kalian semua ada di sini. Kemudian, suara yang menusuk tulang terdengar. Iblis batin melangkah ke langit selangkah demi selangkah dan mendarat di depan sekelompok orang. Melihat iblis batin turun, ekspresi Mu Qing dan Mu Tianyang tiba-tiba berubah. Mata Molong juga dipenuhi ketakutan. Tapi Dong Zheng Yang memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Dia melihat ke arah iblis batin dan berkata, kamu datang pada waktu yang tepat. Sebaiknya kamu diam selagi suasana hatiku masih bagus. Kata iblis batin tanpa ampun. Dong Zheng Yang tersenyum malu. Dalam menghadapi iblis batin, dia tidak berani terlalu lancang. Iblis batin menoleh untuk melihat ke arah Qin Yuan dan berkata, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan demi Tuhan ini. Tapi jawaban Anda harus memuaskan saya, jika tidak. Iblis batin melirik semua orang yang hadir dan tertawa dengan kejam. Menurutku kalian semua tidak bisa menahan amarahku. Arogan. Mu Tianyang mendengus dingin. Astaga. Tapi sebelum suara Mu Tianyang menghilang, aura pedang berwarna merah darah muncul dalam sekejap dan langsung tenggelam ke perut bagian bawah Mu Tianyang. Ah. Mu Tianyang segera menjerit kesakitan, dan lubang berdarah seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di perut bagian bawahnya. Itu menghancurkan laut ki leluhur begitu saja. Mu Qing tidak dapat mempercayainya dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukung Mu Tianyang. Apakah kamu masih berani berbicara omong kosong sekarang? Iblis batin memandang Mu Tianyang dengan tatapan jijik. Mu Tianyang dengan murung menatap Iblis batiniah. Namun, hatinya dipenuhi rasa takut yang tak terpadamkan. Terlalu kuat. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Iblis batin menoleh untuk melihat Qin Yuan dan berkata, Bicaralah. Seperti ini. Qin Yuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Sekitar satu jam berlalu. Qin Yuan akhirnya selesai. Iblis batin mengerutkan kening dan menatap Dong Zeng Yang. Ini adalah tabu yang kamu lihat dengan Seal of Destiny. Itu benar. Saat itu, saya melihat masa depan yang sangat jauh. Itu sebabnya saya dibunuh. Kata Dong Zeng Yang. Meskipun ini sangat serius, ini hanya cerita dari sisimu saja. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kata Iblis batin. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Karena yang benar-benar Anda khawatirkan adalah kita akan terus merusak kedua benua ini. Selama kamu bisa membantu kami memasuki dunia kuno, kami tidak akan bisa melakukannya meskipun kami mau. Kata Dong Zeng Yang. Iblis batin menundukkan kepala dan merenung. Leluhur Iblis memandang Iblis batin dan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, aku juga tidak percaya, tapi aku bersedia bertaruh. Iblis batin melirik leluhur Iblis, lalu ke Qin Yuan dan Piton Salju. Akhirnya, mereka melihat ke arah Dong Zeng Yang dan berkata, Saya dapat membantu Anda, tetapi Anda dan Snow Piton harus saya kendalikan dengan segel perbudakan. Beraninya kamu. Kata Snow Piton dengan marah. Iblis batin berkata, Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Diam. Bukankah aku meminta Qin Yuan untuk mengendalikanku dengan teknik jiwa darah? Kata Snow Piton dengan marah. Iblis batin mencibir, Apa gunanya teknik sampah seperti teknik jiwa darah? Anda. Snow Piton sangat marah. Cukup. Dong Zeng Yang melambaikan tangannya dan tersenyum pada Snow Piton. Kemudian, dia melihat ke arah Iblis batin dan mengangguk. Saya berjanji kepadamu. Iblis batin tidak membuang waktu. Mereka langsung membentuk dua segel perbudakan dan memasuki tengkorak Dong Zeng Yang dan Piton Salju seperti kilat. Teknik jiwa darah di tubuh Snow Piton juga hancur dalam sekejap. Segera. Dong Zeng Yang dan Snow Piton dikendalikan oleh segel perbudakan. Iblis batin segera mengintip ke dalam pikiran batin mereka. Tapi pikiran batin Dong Zeng Yang seperti laut mati tanpa fluktuasi apapun. Mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Tapi Snow Piton dia bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat ini pikiran batin Snow Piton penuh dengan kebencian dan kemarahan terhadapnya. Dong Zeng Yang berkata sambil tersenyum sekarang kamu bisa yakin. Iblis batin memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata karena kamu ingin pergi ke dunia kuno pergilah sedini mungkin. Pergilah sekarang. Kamu benar-benar tidak sabar. Dong Zeng Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tapi, untuk membuka altar teleportasi, kita membutuhkan sepuluh dewa perang. Sepertinya kita kekurangan beberapa orang. Tidak perlu. Aku bisa membukanya sendiri. Kata Iblis batin. Senyuman muncul di wajah leluhur Iblis. Dong Zeng Yang memandang mereka berdua dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku lupa kalian berdua memiliki tiga ribu inkarnasi. Karena itu masalahnya, ayo pergi. Qin Yuan melambaikan tangannya, dan sekelompok orang tiba-tiba muncul di langit di atas pulau naga Iblis yang telah menghilang. Leluhur Iblis melirik kekehampaan di sekitarnya dan menghela nafas. Saya telah melakukan kejahatan keji di sini. Jangan berpura-pura di sana. Tidak ada yang akan memaafkanmu, dan tidak ada yang akan mengasihanimu. Kata Iblis batin tanpa ekspresi. Kemudian, divine sensenya bergegas menuju laut di bawah. 1887. Leluhur Iblis menghela nafas. Belum lagi Iblis batin dan makhluk hidup di dua benua, bahkan dia sendiri tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Sebentar lagi, Iblis batin menemukan altar yang telah tenggelam ke dasar laut. Sekelompok orang memasuki laut dan segera mendarat di depan altar. Suara mendesing. Iblis batin melambaikan tangannya, dan selusin inkarnasi muncul, segera menghidupkan kembali altar. Secepatnya, altar telah dihidupkan kembali sepenuhnya. Cahaya darah melonjak, menyelimuti segala arah. Iblis batin membubarkan inkarnasi dan berkata, Ayo naik. Setelah tinggal di benua ini selama bertahun-tahun, sejujurnya, saya masih sedikit enggan untuk pergi. Dong Zheng Yang tersenyum. Ayo cepat. Iblis batin mengangkat alisnya. Selama orang-orang ini tidak pergi, hatinya tidak akan tenang. Kamu harus berhati-hati. Dong Zheng Yang memandang Snow Python dan tersenyum sedikit. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan memimpin untuk melangkah ke altar. Leluhur iblis melambaikan tangannya dan memimpin pagoda iblis dan naga iblis ke altar. Aku benar-benar tidak mau pergi begitu saja. Mu Tian Yang bergumam. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Mu Qing menghela nafas dan kemudian memimpin Mu Tian Yang ke altar. Iblis batin melihat ke arah pedang salju dan darah dan berkata, Dan kalian, cepatlah. Kedua artefak yang menentang surga telah memperbaiki tubuh mereka. Iblis batin dapat dengan jelas merasakan bahwa kedua roh artefak itu ingin membunuhnya. Tapi iblis batin tidak mengambil hati sama sekali. Ketika dua artefak yang menentang surga juga memasuki altar, iblis batin juga melangkah ke altar. Kamu juga ikut. Qin Yuan tertegun dan bertanya. Jika aku tidak pergi, bagaimana mereka bisa memasuki dunia kuno? Di samping itu, saat iblis batin mengatakan ini, tangannya tiba-tiba mengepal, dan cahaya yang kuat muncul dari matanya. Segera setelah, sekelompok orang yang berdiri di altar perlahan menghilang. Titik. Keajaiban. Di samping altar yang menuju ke tingkat ketiga, tubuh besar piton api melingkar di tanah, menutup matanya dan tertidur. Tiba-tiba, ia membuka matanya, dan dua sinar cahaya ilahi meledak. Siapa yang memasuki keajaiban? Mungkinkah itu Qin Fei Yang? Ia bergumam dan langsung menghilang tanpa jejak. Tingkat kedua. Di atas pegunungan tertentu. Desir. Satu demi satu sosok muncul. Itu adalah iblis batin. Mungkinkah menunduk dan bergumam, aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Saudara Qin. Teriakan terkejut terdengar. Kemudian, ular piton api muncul di depan sekelompok orang. Saudara api. Iblis batin melangkah maju dengan senyuman di wajah mereka. Fire piton mengukur inner demons dan mengerutkan kening. Tunggu, kamu bukan saudara Qin. Setan batin berkata, saya adalah setan batinnya. Jadi itu kamu. Fire piton menganggup dan bertanya, bagaimana dengan saudara Qin? Dia tidak datang. Kata iblis batin. Piton api itu sedikit terkejut dan berkata dengan cemas, kenapa dia tidak datang? Apakah terjadi sesuatu? Ada suatu situasi. Iblis batin menganggup, menunjuk ke arah leluhur iblis dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, kita akan membicarakan ini nanti. Kirim mereka ke dunia kuno dulu. Kirim mereka ke dunia kuno. Fire piton mengangkat alisnya dan melirik ke arah kelompok demon leluhur. Dia melihat ke arah iblis batin dan berkata, meskipun dewa binatang buas telah meninggalkan keajaiban, memasuki kastil kuno bukanlah permainan anak-anak. Kamu harus memberitahuku alasannya, kan? Dong Zheng Yang mentransmisikan suaranya, iblis batin, kamu tidak bisa memberitahunya tentang ini, apalagi naga es dan binatang kecil. Mata iblis batin bersinar dan berkata sambil tersenyum, Saudara api, masalah ini sangat rumit. Saya akan memberitahu Anda ketika ada waktu di masa depan. Baiklah. Fire piton mengangguk, menutup matanya, dan memperluas persepsinya ke tingkat pertama. Desir. Setelah beberapa saat, fire piton membuka matanya dan memimpin sekelompok orang turun ke atas ngarai di tingkat pertama. Ada aura yang membuat jantung berdebar-debar di ngarai itu. Dan binatang buas yang hidup di ngarai semuanya mundur ke samping pada saat ini, mata mereka dipenuhi ketakutan. Iblis batin melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan ilahi meluncur, melintasi kekosongan di ngarai. Gemuruh. Langsung. Seolah-olah ada sesuatu yang bertabrakan dengan kekuatan ilahi, dan sebuah pintu batu kuno muncul. Iblis batin menurunkan tangannya, memandang leluhur iblis dan yang lainnya, dan berkata, itu adalah gerbang menuju dunia kuno, masuklah. Sampai jumpa lagi. Dong Zheng Yang berkata kepada iblis batin, lalu berbalik dan memimpin semua orang ke gerbang dunia kuno tanpa menoleh ke belakang. Segera. Pintu batu itu tersembunyi lagi di dalam kehampaan. Iblis batin akhirnya menghela nafas lega. Fire Piton tidak sabar untuk bertanya, Saudara Kin, apa yang terjadi? Dia membuka gerbang kelahiran kembali, dan sekarang hanya sedikit kesadaran yang tersisa. Kali ini, saya mendapat keajaiban untuk mengirim orang-orang itu ke dunia kuno, dan menemukan cara untuk membangunkannya dan membiarkan dia berkultifasi lagi. Iblis batin memandang Fire Piton dan berkata, ekspresi api piton membeku. Iblis batin bertanya, Saudara api, apakah kamu punya cara? Fire Piton menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak punya cara, tapi... Tapi apa? Iblis batin memandang Fire Piton dengan penuh harap. Fire Piton berkata, Lord Bisgat pasti punya cara, tapi sekarang ini adalah keajaiban. Bagaimana dengan naga es? Setan batin bertanya. Fire Piton berkata, ia tidak muncul di lantai dua, jadi mungkin ia pergi juga. Brengsek! Hati Iblis batin tenggelam. Sebenarnya, jangan terlalu berharap banyak, karena meskipun kamu menemukan Tuan Naga Es dan Tuan Dewa Binatang, mereka tidak akan membantumu. Kata Piton api. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Kata Iblis batin dengan suara yang dalam. Aku tidak menyangka bahwa kamu, para Iblis batin, akan memiliki perasaan yang begitu mendalam terhadap penguasa ini. Bagaimana kalau begini, pergilah ke lantai tiga dan lihatlah. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di lantai tiga yang bisa menyelamatkan Saudara Kin. Kata Piton api. Oke. Iblis batin mengangguk, lalu berkata, selagi kamu berada di sana, carilah naga api sialan itu. Mata Fire Piton juga dipenuhi dengan kebencian, dan berkata, jika kamu menemukannya, kamu harus membantu penguasa ini membunuhnya. Jangan khawatir, membunuhnya sekarang semudah membalikkan tanganku. Kata Iblis batin dengan percaya diri. Fire Piton tertegun, lalu tersenyum dan berkata, sepertinya kamu telah berkembang pesat setelah meninggalkan keajaiban. Dengan itu, Fire Piton membawa Iblis batin ke altar. Ledakan. Kekuatan ilahi melonjak, dan altar dengan cepat pulih. Ketika altar pulih, Fire Piton melihat ke arah Iblis batin dengan ekspresi serius dan berkata, saya tidak tahu situasi di lantai tiga, tapi saya mendengar dari ayah saya bahwa itu adalah tempat yang sangat menakutkan. Anda harus berhati-hati. Saya akan. Iblis batin menganggup dan menginjak altar tanpa rasa takut. Segera. Dia muncul di aula kuno. Tidak ada apapun di aula. Pintu aula juga tertutup rapat. Ini seharusnya adalah aula yang disebutkan oleh Fire Piton sebelumnya. Iblis batin melirik ke sekeliling aula dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, ular piton api telah memberitahu Kinfei yang bahwa dia akan muncul di aula besar setelah memasuki lantai tiga. Aula ini adalah tempat di mana binatang kecil biasanya tinggal. Iblis batin berjalan mengitari aula dan tidak melihat binatang kecil dan naga es. Sepertinya mereka benar-benar sudah pergi. Kemudian, Iblis batin melangkah ke pintu aula dan mendorongnya dengan keras. Namun, dia menemukan bahwa pintu itu sepertinya terpasang di tanah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membukanya. Aku bahkan tidak takut dengan senjata ilahi yang menentang surga. Bagaimana sebuah pintu bisa menghentikanku? Aura Iblis batin dilepaskan sepenuhnya, dan dia meninju pintu. Namun, pintunya tidak bergetar sedikit pun, apalagi menghancurkannya. Ini sangat kokoh. Iblis batin mengangkat alisnya, mengembunkan pedang berwarna merah darah, dan menebas pintu dengan seluruh kekuatannya. Dentang. Ledakan. Pintunya tidak pecah, tapi pedang berwarna merah darah di tangannya terlempar ke belakang. Ini. Iblis batin tercengang. Pada saat yang sama. Di langit di atas pegunungan yang berantakan, seorang manusia dan seekor binatang bertarung dengan ganas. Itu adalah Luji Ajin dan Naga Es. Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Sudah beberapa bulan, dan kekuatanmu belum membaik sama sekali. Sampah sepertimu berani mengancam kaisar ini untuk menjadi tungganganmu. Sungguh konyol. Mata besar Ice Dragon penuh dengan penghinaan. Dengan cakarnya, Luji Ajin segera menghantam tanah di bawahnya seperti meteor. Tubuhnya berlumuran darah. Saya tidak yakin lagi. Luji Ajin bangkit dan meraung ke arah Ice Dragon. Hem. Tiba-tiba. Ice Dragon mengangkat alisnya dan berbalik untuk melihat kekejauhan. Jejak keceriaan perlahan-lahan muncul di matanya. Sekarang. Melihat naga es itu terganggu, mata Luji Ajin berbinar. Dia bergegas seperti kilat dan meninju kepala Ice Dragon. Ice Dragon dengan tenang mengangkat ekornya dan menamparkan Luji Ajin lagi. Tubuhnya hampir terkoyak. Kamu sebenarnya ingin menyerangku secara diam-diam. Sepertinya kamu bukan hanya sampah, tapi juga idiot. Kata naga es dengan nada menghina. Apa yang kamu banggakan? Lagi. Luji Ajin meraung. Suara mendesing. Ice Dragon langsung mendorongnya menjauh dan bercanda. Aku lelah bermain. Ayo cari orang lain untuk bermain denganmu. Orang lain. Luji Ajin tertegun dan melihat sekeliling dengan heran. Cakar naga es rentang di udara dan kekuatan tertinggi muncul. Saat berikutnya, seorang pemuda berambut darah muncul di depan Luji Ajin. Hem. Luji Ajin menata pemuda berambut darah itu dan sedikit terkejut. Pada saat yang sama, pemuda berambut darah melihat sekeliling dengan bingung. Saat dia melihat Luji Ajin, dia juga tercengang. Sepupu besar. Itu benar. Pemuda berambut darah adalah iblis batin. Luji Ajin dengan cepat berlari ke arah iblis batin dan berkata dengan terkejut, mengapa kamu ada di sini? Di mana sepupu kecilnya? Saya. Iblis batin hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan aura naga es. Saat dia melihat ke atas, ada sedikit kegembiraan di matanya. Naga es tidak pergi. Itu berarti masih ada harapan. Ada apa dengan tatapan itu? Bukankah seharusnya kamu takut saat melihatku? Mengapa Anda terlihat seperti baru saja melihat penyelamat Anda? Naga es tercengang. Luji Ajin menatap ke arah naga es dan kemudian ke iblis batin, jawab aku dengan cepat. Mendesah. Iblis batin menghela nafas dan memberitahunya secara singkat tentang situasi Kinfei yang saat ini. Apa? Wajah Luji Ajin menjadi pucat, jadi kali ini kamu datang ke situs dewa untuk menyelamatkan sepupuku. Itu benar. Iblis batin mengangguk. Dia menatap Ice Dragon lagi dan membungkuk. Senior, kamu sangat kuat. Tolong, selamatkan dia. Jadi, ada yang ingin kau tanyakan padaku? Naga es telah tercerahkan. Luji Ajin memandang iblis batin dan mengertakkan gigi. Dia menatap Ice Dragon dan berkata, Tua, bukankah kamu ingin aku menjadi muridmu? Selama kamu berjanji untuk menyelamatkan sepupuku, aku akan mengakuimu sebagai tuanku. Menguasai. Iblis batin tertegun dan memandang Luji Ajin dengan curiga. Luji Ajin berkata, Ceritanya panjang. Akanku ceritakan nanti. Saat ini, menyelamatkan sepupuku lebih penting. Oke. Iblis batin mengangguk. 1888. Naga es memandang mereka berdua, matanya penuh keceriaan, dan berkata, Kaisar ini memang bisa menyelamatkan Qin Fei Yang. Ketika iblis batin mendengar ini, mereka langsung sangat gembira. Ice Dragon berkata, Jangan terlalu cepat bahagia. Mampu menyelamatkan adalah satu hal, tetapi apakah akan menyelamatkan adalah hal lain? Luji Ajin berkata dengan marah, Tua, Aku sudah menundukkan kepalaku dan setuju untuk menjadi muridmu, apa yang akan kamu lakukan? Jika Anda setuju sebelumnya, Kaisar ini pasti akan menyelamatkan Qin Fei Yang demi Anda. Tapi sekarang, Naga es terkekeh. Bajingan, apakah kamu akan menyelamatkannya atau tidak? Luji Ajin meraung, seperti binatang buas yang mengamuk, langsung berlari ke depan Naga es, mengayunkan tinjunya, dan dengan ganas membombardir Naga es. Dewa Naga es terus menghindar dengan tenang. Tidak peduli seberapa keras Luji Ajin berusaha, tinjunya tidak bisa mengenai Naga es. Tiba-tiba, Naga es mencakar, dan Luji Ajin terlempar lagi, mengeluarkan banyak darah. Melihat ini, Iblis batin buru-buru menggunakan formula Sing, meraih Luji Ajin, dan bertanya dengan prihatin, Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Dalam beberapa bulan terakhir, saya belum belajar apapun, namun saya telah belajar bagaimana menolak pukulan. Luji Ajin melambaikan tangannya sambil muntah darah. Menolak pemukulan. Iblis batin terkejut, dan berbisik, kamu dipukuli setiap hari. Tidak setiap hari, setiap saat. Saya sudah dilatih untuk memiliki tubuh dari kulit tembaga dan tulang besi. Setelah Luji Ajin selesai berbicara, dia melihat ke arah Ice Dragon dan berkata, Apa yang harus saya lakukan agar Anda bersedia membantu? Ini sangat sederhana. Naga es tersenyum, memandang Iblis batin dan berkata, Jika kamu ingin menyelamatkan Qin Fei Yang, berlututlah dan mohon pada kaisar ini. Berlutut. Mata Iblis batin bergetar. Perlu diketahui bahwa dari awal hingga saat ini, ia tidak pernah berlutut kepada siapapun kecuali kerabat dekat dan orang yang lebih tua. Luji Ajin melirik Iblis batin, lalu mengangkat kepalanya dan menatap bing-bing. Dia berteriak, Bajingan tua, apakah kamu harus mempermalukannya seperti ini? Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Iblis batin, dari karakter Qin Fei Yang, dia dapat membayangkan bahwa berlutut dan memohon adalah penghinaan bagi Iblis batin. Menghina? Itu tidak ada. Aku hanya ingin melihat apakah dia bisa melepaskan harga dirinya pada Qin Fei Yang. Kata Naga es dengan tenang. Apa pentingnya harga diri? Selama kamu mau menyelamatkanku, aku tidak keberatan berlutut di hadapanmu. Iblis batin meraung dan berlutut di kehampaan dengan bunyi gedebuk. Ah! Naga es tercengang. Dia benar-benar berlutut. Awalnya, ia mengira Iblis batin akan melawan. Luji Ajin mengertakkan gigi dan berkata, dia sudah berlutut. Bisakah kamu setuju sekarang? Ice Dragon tersenyum mengejek dan berkata, bagaimana bisa sesederhana itu? Apa lagi yang kamu mau? Iblis batin tiba-tiba berdiri, mengepalkan tangannya erat-erat, dan menatap Naga es. Ice Dragon memandang keduanya dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua bertarung. Kita! Luji Ajin dan Iblis batin saling memandang dan memandang Naga es dengan curiga. Ice Dragon menganggup dan menyeringai. Iblis batin, jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Selama kamu bisa mengalahkan Luji Ajin, aku berjanji akan membantumu. Kamu ingin kami saling membunuh. Iblis batin mengangkat alisnya. Ya! Naga es mengangguk. Bajingan! Iblis batin sangat marah. Abaikan saja. Luji Ajin menghentikan Iblis batin dan berkata, ini sangat sederhana. Aku akan sengaja kalah darimu nanti. Kalah dariku dengan sengaja. Iblis batin tertegun dan berkata, sepupu besar, kamu memang kuat, tapi aku juga tidak lemah. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kenapa kamu masih keras kepala? Saya melakukan ini karena saya tidak ingin membuang waktu. Luji Ajin kesal. Jadi begitu. Iblis batin tiba-tiba mengerti. Sejujurnya, dia sangat tidak senang karena Luji Ajin sengaja membiarkan dia menang. Karena dia yakin dengan kekuatannya sendiri, dia bisa mengalahkan Luji Ajin dengan adil. Tapi Luji Ajin benar. Tidak ada waktu yang terbuang di sini. Ice Dragon memandang keduanya dengan sedikit ejekan di matanya dan berkata, mari kita mulai. Sebelum Ice Dragon selesai berbicara, keduanya menyerang pada saat bersamaan. Iblis batin mengangkat tangannya dan menamparkan. Luji Ajin juga melayangkan pukulan tanpa mengelak. Ledakan. Dalam sekejap. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Luji Ajin menjerit dan terlempar di tempat, darah muncrat dari mulutnya. Iblis batin menatap naga es dan berkata, Aku menang. Luji Ajin menstabilkan tubuhnya dan memandang naga es, berkata, Aku sudah mencoba yang terbaik, tapi aku tidak sebaik kamu. Mulut Ice Dragon bergerak-gerak dan meraung, Apa menurutmu aku idiot? Bahkan jika kamu berpura-pura, bukankah kamu setidaknya harus berpura-pura? Mendengar ini, keduanya tampak malu. Tidak peduli apa, aku kalah. Lagi pula, kamu tidak menetapkan aturan sebelumnya bahwa kita harus bertarung dengan serius. Orang besar sepertimu tidak seharusnya menarik kembali kata-katamu, kan? Kata Luji Ajin. Pembuluh darah didahi Ice Dragon muncul. Dia sebenarnya lupa menetapkan aturan. Betapa cerobohnya. Sangat memalukan untuk menarik kembali kata-katamu. Jika kabar tersiar di masa depan, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan menertawakan Anda di belakang Anda. Luji Ajin berkata dengan penuh arti. Dengan kata lain, jika Ice Dragon berani menarik kembali kata-katanya, dia akan menyebarkan berita tersebut dan melihat siapa yang akan merasa malu. Ice Dragon tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakan giginya saat mendengar itu. Bukan saja dia berencana menentangnya, dia bahkan berani mengancamnya. He he. Tiba-tiba, Naga S. menyeringai dan memandang Luji Ajin. Nak, rencanamu sangat bagus, tapi kamu meremehkan kekuatanku. Luji Ajin memiliki firasa tidak enak di hatinya. Dengan kekuatanku, siapa di dunia ini yang berani membicarakanku di belakangku? Tentu saja, aku tidak peduli. Kamu ingin membuat rencana melawanku, kan? Baiklah. Hari ini, aku akan bermain denganmu. Sekarang, aku akan mengubah peraturannya. Kalian berdua harus saling membunuh, jika tidak, jangan harap aku membantumu. Naga S. mencibir. Dua bocah nakal yang masih basah di belakang telinga berani mempermainkannya di depannya. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Bunuh satu sama lain. Mata Luji Ajin dan Iblis Batin bergetar. Masalah ini sepertinya sudah keterlaluan. Iblis Batin berkata, sepupu besar, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya tidak bercanda. Bajingan tua, jangan mengira aku bercanda. Jika kamu memprovokasiku, aku akan benar-benar menyebarkan beritanya. Luji Ajin meraung. Pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Naga S. tersenyum main-main. Anda. Luji Ajin sangat marah hingga dia gemetar. Dia belum pernah melihat tua yang tidak tahu malus seperti itu. Hentikan omong kosong itu. Segera mulai, jika tidak, aku akan membunuh kalian berdua. Teriak naga S., matanya yang seperti lonceng bersinar dengan cahaya mematikan yang mengerikan. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Luji Ajin menjentikan lengan bajunya, menoleh untuk melihat Iblis Batin, dan berteriak, demi sepupu kecilku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ayo. Iblis Batin memandang Luji Ajin dan berkata-kata demi kata, aku juga. Ledakan. Kekuatan ilahi diluncurkan. Mengikuti dengan cermat. Keduanya bergegas menuju satu sama lain seperti komet, aura mereka membubung ke langit. Tetapi pada saat mereka bertemu, Luji Ajin tiba-tiba berhenti dan tersenyum pada Iblis Batin, kamu harus menyelamatkan sepupu kecilku. Apa? Mata Iblis Batin bergetar, dan buru-buru mengerem dan berhenti. Ternyata Luji Ajin tidak berniat bergerak. Dengan kata lain, Luji Ajin tidak tahan untuk menyerangnya, jadi dia menyerah. Jadi ini sepupu besar kita. Meskipun kita sudah jarang bertemu, dia sangat baik pada kita. Setan Batin bergumam. Jangan ragu, bunuh aku. Luji Ajin berteriak. Kembali ke tanah tertutup, kamu telah mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kami. Bagaimana aku tega membunuhmu sekarang? Hard Demon menghela nafas pelan dan mundur dengan tegas. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat naga es dan berteriak, jika Luji Ajin atau aku harus mati di sini, aku bersedia menggunakan hidupku untuk mengakhiri lelucon ini. Setelah Iblis Batin selesai berbicara, dia mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan ilahi melonjak, dan dia menamparkan keningnya. Dengan suara retak, tengkorak Iblis bagian dalam hancur berkeping-keping. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur. Apa? Naga es terkejut. Adegan ini di luar dugaannya. Luji Ajin juga tidak menyangka bahwa Iblis Batin akan memilih untuk bunuh diri. Setelah sadar kembali, dia segera berlari ke arah Iblis Batin, memeluk Iblis Batin yang jatuh, dan berkata dengan marah, bukankah aku memintamu untuk membunuhku? Kenapa kamu begitu bodoh? Iblis Batin tertawa, jika aku membunuhmu, aku pasti akan menyalahkanku. Faktanya, dia sempat berpikir untuk mengaktifkan zona pembantaian. Namun, dia bisa merasakan bahwa meskipun dia melakukannya, dia tidak akan mampu mengalahkan Naga es. Kekuatan Ice Dragon jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Snow Python dan Qin Yuan. Kita harus tahu bahwa pedang salju dan darah, senjata ilahi yang menentang surga ini, telah ditekan di jamban oleh Naga es saat itu. Sekarang setelah dia meninggalkan Qin Fei Yang, dia tidak bisa memasuki dunia kura-kura hitam dan mengumpulkan cukup darah dalam sekejap. Dia merasakan aura banyak binatang buas di dekatnya, tetapi masing-masing aura ini sangat menakutkan. Mereka jauh lebih kuat daripada binatang buas di lantai dua reruntuhan dewa. Dia tidak bisa membunuh banyak orang dalam waktu singkat. Sedangkan untuk Ice Dragon, dia pasti tidak akan mengizinkannya memulai pembantaian di sini. Oleh karena itu, daripada melakukan perjuangan yang sia-sia ini, dia lebih baik berterus terang. Mungkin ini bahkan bisa menggerakkan Naga es. Saya bersedia melakukan ini. Mengapa sepupu kecil menyalahkan Anda? Lu Jiajin meraung. Air mata mengalir keluar, mengaburkan pandangannya. Aku adalah iblis batin. Kematianku tidak disesalkan. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah sepupu besar kami. Jika kamu mati, bukan hanya aku, tapi aku juga akan sangat sedih. Di masa depan, aku harus merepotkanmu untuk mengurus si idiot itu. Karena dia sama denganku, dia tidak akan segan-segan mengorbankan nyawanya sendiri untuk orang-orang di sekitarnya. Suara iblis batin sangat lemah. Fluktuasi hidupnya juga menghilang dengan cepat. Jangan katakan apapun. Jangan katakan apapun. Lu Jiajin meraung. Kehendak ilahinya tenggelam ke dalam lautan kesadaran iblis batin, dan giginya retak. Jiwa ilahi iblis batin telah terkoyak. Dan itu menghilang. Selamatkan dia. Di masa depan, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Lu Jiajin menatap Ice Dragon dan berteriak. Naga Es terdiam. Ia menundukkan kepalanya dan melihat mereka berdua. Ada emosi yang tak terlukiskan di matanya. Aku mohon padamu, tolong selamatkan dia. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya ingin menyelamatkan orang. Saya mohon, saya mohon, mohon berbaik hati dan selamatkan nyawanya. Lu Jiajin meraung putus asa. Sepupu besar, jangan memohon. Kamu adalah matahari dari kin besar kami. Kamu tidak bisa menyerahkan martabatmu demi aku. Juga, kamu harus berhati-hati terhadap Dong Zeng Yang. Tujuan orang ini jelas tidak sesederhana itu. Iblis batin meraih lengan Lu Jiajin dan berkata sekuat tenaga sebelum ambruk. Fluktuasi hidupnya juga hilang sama sekali. 1889 Iblis batin Iblis batin Bajingan tua, apakah ini akhir yang kamu inginkan? Aku membencimu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Lu Jiajin mengangkat kepalanya dan menatap naga es. Dia meraung histeris saat air mata jatuh dari matanya. Mendesah. Naga es menghela nafas. Benar-benar tidak menyangka bahwa iblis batin, sumber kejahatan, akan benar-benar menyerahkan martabat dan kehidupannya demi orang lain. Ini sepenuhnya menumbangkan pemahamannya tentang iblis batin. Di bawah. Lu Jiajin menarik tatapannya yang menyakitkan, mengambil iblis batin, dan pergi selangkah demi selangkah. Kemana kamu pergi? Naga es mengerutkan kening. Tidak peduli apapun resikonya, aku akan menyelamatkan iblis batin. Sedangkan untuk sepupu kecilku, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkannya, bahkan jika aku harus membayar dengan nyawaku. Lu Jiajin menundukkan kepalanya dan melihat ke arah iblis batin, dan berkata tanpa menoleh. Hanya denganmu. Binatang buas di sini setidaknya adalah Dewa Perang Sempurna. Jika kamu meninggalkanku, kamu akan mati. Mata Ice Dragon penuh dengan penghinaan. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Meskipun kekuatanku saat ini tidak sebaik milikmu, suatu hari nanti, aku pasti akan melampauimu. Saat itu, aku akan membuatmu memohon ampun di hadapanku seperti anjing. Lu Jiajin mengucapkan kata demi kata dan menghilang dari pandangan naga es. Kamu benar-benar menyombongkan diri tanpa malu-malu. Naga es menggelengkan kepalanya. Suara mendesing. Saat berikutnya. Hilang tanpa jejak. Lantai dua. Setelah iblis batin memasuki lantai tiga, ular piton api terus melingkar di samping altar dan menutup matanya untuk beristirahat. Suara mendesing. Tiba-tiba, aura mengerikan muncul. Siapa ini? Piton api segera membuka matanya, dan cahaya terang melintas di matanya. Tapi ketika dia melihat ke atas, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dengan hormat dia berkata, Salam, Tuan Naga Es. Naga Es mengerutkan kening, apakah kamu yang membiarkan iblis batin Kinfei yang memasuki lantai tiga? Ini. Tubuh ular piton api itu menegang, dan dengan cepat ia merangkak ke tanah sambil berkata, Saya tahu kesalahan saya, mohon maafkan saya. Hatinya sangat panik. Dia mengira naga es itu telah meninggalkan kehancuran dewa, tetapi yang mengejutkannya, naga es itu masih berada di lantai tiga. Naga es menatap ke arah piton api dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu kali ini. Tapi jika kamu berani bertindak sendiri di masa depan, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Terima kasih, Tuan, atas belas kasihan Anda. Piton api itu buru-buru bersujud dan mengucapkan terima kasih. Seluruh tubuhnya sudah mengeluarkan keringat dingin. Naga es mengayunkan cakarnya dan sebuah pil muncul di depan piton api. Pil itu bersinar dengan segudang warna, dengan sepuluh pil ki berbentuk naga berputar-putar di sekitarnya. Itu benar. Itu adalah kor ki berbentuk naga. Dan jumlahnya ada sepuluh. Ini. Piton api memandang pil itu dengan kaget. Ice Dragon berkata, jangan khawatir tentang pil apa ini, segera kirimkan ke Qin Fei Yang. Kirimkan ke Qin Fei Yang. Piton api itu terkejut. Ini terlalu tidak terduga, naga es benar-benar menyelamatkan Qin Fei Yang. Kita harus tahu bahwa saat itu di tanah tertutup, naga es telah menyerang Qin Fei Yang dan bahkan hampir membunuhnya. Tunggu sebentar. Seharusnya tidak ada masalah dengan ini, kan? Kelopak mata ular piton api itu bergerak-gerak saat ia dengan tergesa-gesa mengukur pilnya. Apa yang kamu pikirkan? Naga es mengangkat alisnya. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Piton api itu bergetar dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Naga es memutar matanya dan berkata dengan bangga, biarku beritahu, pil ini tidak hanya dapat membangunkan Qin Fei Yang, tetapi juga memungkinkan dia mendapatkan kembali kultifasinya. Apa? Dapatkan kembali budidayanya? Piton api itu terkejut. Awalnya ia berpikir bahwa meskipun ini benar-benar pil penyelamat nyawa, paling banyak, itu hanya akan membangunkan Qin Fei Yang dan membiarkan Qin Fei Yang berkultifasi lagi. Namun, dia tidak menyangka bahwa ini benar-benar dapat membuat Qin Fei Yang mendapatkan kembali kultifasinya. Mendapatkan kembali basis kultifasi seseorang dan berkultifasi lagi adalah dua konsep yang sangat berbeda. Berkultifasi kembali dimulai dari awal dan mendapatkan kembali budidaya secara langsung memulihkan budidaya sebelumnya. Dengan kata lain, selama Qin Fei Yang meminum pil ini, dia akan dapat mengembalikan budidayanya ke tahap awal Dewa Perang. Dapat dikatakan bahwa bagi Qin Fei Yang, ini adalah kekayaan besar. Namun, semakin seperti ini, semakin banyak ular piton api yang mencurigai niat naga es. Bagaimana naga es bisa membantu Qin Fei Yang seperti ini? Apa alasannya? Lu Jia Jin. Setan batin. Tunggu. Dimanakah iblis batin? Kenapa hanya Ice Dragon yang keluar? Jantung ular piton api itu berdetak kencang. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat naga es dan bertanya dengan hati-hati, Tuhan, bolehkah saya bertanya, dimana iblis batin sekarang? Iblis batin. Ice Dragon merenung sejenak dan menghela nafas, dia sudah mati. Apa? Tatapan ular piton api itu bergetar. Naga es memandang ular piton api dengan senyuman yang bukan senyuman, dan berkata, karena kamu sangat peduli dengan iblis dalam, sepertinya hubunganmu dengan Qin Fei yang cukup baik. Tidak tidak tidak. Aku hanya bertanya dengan santai, tolong jangan terlalu memikirkannya. Piton api itu buru-buru berkata, Sebaiknya begitu. Ice Dragon mendengus dingin dan berkata, Pergi dan cepat kembali. Jika ada yang bertanya, katakan saja bahwa iblis batin dan Lu Jia Jin sama-sama mati. Ya. Piton api itu dengan hormat menjawab dan berkata, Tetapi Tuhan, altar di laut reinkarnasi hanyalah teleportasi satu arah. Bagaimana cara saya keluar? Ice Dragon berkata, Omong kosong, tentu saja untuk membuka pintu keajaiban. Ini. Meskipun kami penjaga tidak membutuhkan 10 kelompok api alkimia untuk membuka keajaiban, jika kami membuka pintu keajaiban sekarang, saya khawatir hal itu akan menimbulkan keributan di dua benua. Bagaimanapun, keajaiban hanya akan terbuka setiap 10 ribu tahun sekali. Kata ular piton api. Ice Dragon sedikit terkejut dan mengangguk. Itu benar. Setelah merenung sejenak, Naga Es menunjuk ke altar di sebelah ular piton api dan berkata, Bagaimana kalau kaisar ini akan menghubungkan altar ini dengan altar di laut reinkarnasi? Tautan bersama. Piton api itu tertegun dan berkata, Bukankah ini akan menjadi teleportasi dua arah? Ya. Ini akan memudahkanmu. Jika nanti bosan, kamu juga bisa pergi ke dua benua untuk bersantai. Canda Naga Es. Saya tidak akan berani. Piton api itu menggelengkan kepalanya seperti genderang. Saat itu, Naga api ingin meninggalkan keajaiban, itulah sebabnya binatang kecil emas memindahkannya sebagai penjaga. Mata Ice Dragon bersinar dengan senyuman sinis. Apa bedanya? Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kaisar ini tidak mengatakan apa-apa, siapa yang akan tahu? Piton api itu tersenyum pahit. Tuhan, tolong jangan menggoda orang rendahan ini lagi. Bahkan jika orang rendahan ini punya seratus nyali, saya tidak akan berani berpikiran seperti itu. Naga Es tertawa. Kamu tidak tertipu. Sepertinya bos frog tidak memilih orang yang salah kali ini. Kamu adalah penjaga yang memenuhi syarat. Itu memang lubang api. Piton api itu bergumam ketakutan. Untungnya, ia bisa menahan godaan dan tidak mendengarkan Ice Dragon. Jika tidak, ia akan berakhir seperti naga api saat itu. Naga Es melambaikan cakarnya dan tanda seukuran telapak tangan muncul dan terbang ke ular piton api. Ini. Piton api itu mencurigakan. Aku akan mengirimmu keluar. Saat kamu memberikan pil itu kepada Kinfei yang hancurkan token ini dan kamu akan dapat kembali ke keajaiban. Kata naga Es. Terima kasih Tuhan. Piton api itu buru-buru membungkuk dan mengucapkan terima kasih sebelum menyimpan token dan pilnya. Meskipun altar di laut reinkarnasi bisa langsung memasuki keajaiban, sulit untuk berlarian. Ingat, jangan tinggal. Naga Es mengayunkan cakarnya lagi dan ular piton api itu langsung menghilang. Kin yang hebat. Lautan reinkarnasi. Setelah iblis batin dan yang lainnya pergi, Kin Yuan dan Snow Piton tidak pergi. Mereka berdiri di dasar laut dan memandangi altar yang redup, memikirkan urusan mereka sendiri. Tapi tiba-tiba, mata mereka bergetar dan mereka buru-buru keluar dari laut. Mereka melihat seekor binatang berwarna merah menyala melayang di langit. Itu adalah ular piton api. Ia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya ia datang ke benua asing ini. Budidaya ular piton api tidak kuat. Itu adalah God of War tahap awal. Namun, Kin Yuan dan Snow Piton sama-sama merasakan tekanan besar darinya. Kin Yuan bertanya dengan hati-hati, bolehkah saya bertanya siapa anda? Piton api itu mengamati Kin Yuan dan piton salju, lalu berkata dengan terkejut, sebenarnya ada orang sekuat itu di tempat ini. Tampaknya kaulah penjaga tempat ini. Ya. Kin Yuan mengangguk. Piton api itu tersenyum dan berkata, kalau begitu kita berada di pihak yang sama. Di sisi yang sama. Kin Yuan dan Snow Piton saling memandang, mata mereka dipenuhi kecurigaan. Ular piton api berkata, saya adalah penjaga keajaiban. Penjaga keajaiban. Snow Piton mengangkat alisnya. Kin Yuan juga terkejut dan berkata, kamu adalah penjaga keajaiban. Ya. Saya baru saja ditunjuk. Kata ular piton api. Kin Yuan berkata dalam kesadarannya, jadi begitu. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak memiliki kesan apapun terhadap anda sebelumnya. Pelindung sebelumnya adalah ayahku, kata Kaisar. Kali ini, saya di sini atas perintah. Bolehkah aku bertanya apakah ini kin besar atau benua yang terlupakan? Piton api bertanya. Saya di sini atas perintah. Kin Yuan dan Snow Piton tidak berani lamban dan buru-buru berkata, ini adalah lautan reinkarnasi Kirit Kin. Jadi ini adalah samudera reinkarnasi. Ular piton api menganggup dan menatap laut di sekitarnya dan bertanya, di mana Kin Feiyang sekarang? Feiyang. Ekspresi Kin Yuan berubah. Apakah dia di sini atas perintah atau untuk Feiyang? Mungkinkah binatang kecil emas itu ingin menyakiti Feiyang? Mata Snow Piton berkedip. Ular piton api memandang mereka dan bertanya dengan curiga, apakah ada masalah? Kin Yuan berkata dengan tenang, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Feiyang sudah mati. Sudah meninggal. Piton api itu terkejut, menatap Kin Yuan dengan rasa ingin tahu, dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya, apa hubungan Anda dengan Kin Feiyang? Aku tidak punya hubungan keluarga dengannya. Kin Yuan menggelengkan kepalanya. Piton api itu berkata sambil bercanda, jika kalian tidak mempunyai hubungan keluarga, mengapa kalian melindunginya. Aku tidak melindunginya. Kin Yuan buru-buru berkata, cukup. Berhenti berpura-pura. Iblis batin telah menjelaskan semuanya kepadaku. Kin Feiyang belum mati. Kata ular piton api. Ini. Kin Yuan tidak tahu harus berbuat apa. Kamu berbohong padaku. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya jika aku melaporkan semua ini kepada Lord Divine Beast? Aku khawatir kalian berdua akan mati. Kata ular piton api dengan ekspresi tidak ramah. Saya tidak akan berani. Kin Yuan buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, ular piton api itu berteriak, kalau begitu cepat bawa aku menemuinya. Oke. Kin Yuan mengangguk. Piton api memandang ke arah piton salju dan berkata, kamu tidak perlu mengikuti saya. Ya. Snow Piton menjawab dengan hormat. Meskipun Kin Yuan dan piton salju juga merupakan penjaga dan lebih kuat dari ular piton api, ada tingkat penjaga yang berbeda. Piton api, penjaga keajaiban, memiliki status lebih tinggi dari mereka. Kin Yuan melambaikan tangannya dan menyapu ular piton api itu. Dalam sekejap, mereka tiba di atas kota Iron Ox. Kemudian, dia melihat ular piton api itu dengan ekspresi gugup. Karena penduduk desa kota Iron Ox semuanya telah dibangkitkan, kota ini tidak lagi sepi seperti sebelumnya. Penduduk desa bersatu dan membangun kembali kota. Wajah mereka dipenuhi senyum bahagia. Namun, mereka tidak memperhatikan Kin Yuan dan ular piton api di langit. 1890. Jauh tinggi di langit. Piton api memandang Kin Yuan yang gugup dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jangan gugup. Sebenarnya, aku berteman dengan saudara Kin. Teman-teman. Kin Yuan tercengang. Ya. Saudara Kin dan saya mengenal satu sama lain setelah bertengkar. Dan kali ini, saya di sini bukan untuk menyakiti saudara Kin. Saya di sini untuk menyelamatkannya. Kata ular piton api. Selamatkan Feiyang. Tubuh Kin Yuan gemetar saat dia bertanya, bagaimana? Piton api berkata sambil tersenyum, Tuan Naga Es memberi saya pil ilahi, mengatakan bahwa itu dapat membantu saudara Kin mendapatkan kembali budidayanya. Kin Yuan sangat gembira dan segera membungkuk. Terima kasih, Yang Mulia. Piton api berkata, saya hanya seorang pelarian. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, Anda harus berterima kasih kepada Tuan Naga Es. Kin Yuan bertanya dengan curiga, lalu mengapa Tuan Naga Es ingin menyelamatkan Feiyang. Saya tidak mengerti. Tapi menurutku itu pasti ada hubungannya dengan Iblis Batin. Belum lama ini, setelah Iblis Batin memasuki situs keajaiban, mereka segera naik ke tingkat ketiga. Tidak lama kemudian, Tuan Naga Es muncul dan memintaku untuk mengirimkan pil dewa. Piton api itu mengerutkan kening, tampak bingung. Sepertinya itu benar-benar penghargaan dari Iblis Batin. Kin Yuan menghela nafas dan berkata, lalu mengapa kamu terlihat datang dengan niat buruk? Itu karena Snow Piton. Sekilas aku bisa melihat kalau orang itu punya niat buruk, jadi aku sengaja mengadakan pertunjukan. Piton api itu tersenyum. Jadi begitu. Kin Yuan menganggup dan tersenyum kagum. Yang mulia sangat berwawasan luas. Sebenarnya, sejujurnya, kami telah mendengar rumor tentang Anda. Apa maksudmu? Piton api itu penasaran. Kin Yuan berkata, kamu kenal Mutianyang dan yang lainnya, kan? Ya. Kaisar inilah yang secara pribadi mengirim mereka ke alam kuno. Piton api itu menganggup. Sebelum mereka memasuki situs keajaiban, mereka mengatakan bahwa Fei Yang memiliki hubungan baik dengan wali saat ini. Dan saat Fei Yang berada di lokasi keajaiban, kamu merawatnya. Namun, aku belum pernah melihatmu dengan mataku sendiri, jadi saat aku melihatmu pertama kali, aku tidak berani mengambil keputusan. Dan tahukah Anda bahwa kami, para penjaga, tidak dapat memutuskan banyak hal sendirian. Itulah sebabnya aku menyembunyikan kebenaran darimu tadi. Kata Kin Yuan. Itu benar. Di mata pihak luar, kami para penjaga memiliki pendukung yang kuat dan sangat mengesankan. Tapi nyatanya, kita tidak punya kebebasan untuk memilih. Misalnya, jika Dewa Binatang memberi perintah untuk membunuh saudara Kin, saya tidak punya pilihan selain menurutinya. Piton api itu menghela nafas. Ya. Kin Yuan mengangguk. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Tuan Dewa Binatang, mereka ada di mana-mana. Jika mereka mendengar kita, kita akan mendapat masalah besar. Bawa aku menemui saudara Kin. Kata ular piton api. Orang tua ini akan pergi. Pergilah ke arah itu. Jaraknya hanya sekitar satu atau dua li. Saat kamu melihat sebuah danau, V yang ada di sana. Kin Yuan menunjuk ke arah danau. Piton api menatap Kin Yuan dalam-dalam sebelum melepaskan kesadaran rohnya. Dengan sangat cepat, ia menemukan lokasi danau tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, ia muncul di atas danau dalam sekejap. Kin Yuan berdiri di langit di atas kota Iron Ox. Dengan lambayan tangannya, pemandangan di tepi danau muncul di hadapannya. Di depan halaman. Semua orang tidak bubar. Terlihat raut khawatir di wajah mereka. Piton api itu melirik ke semua orang. Senyuman muncul di matanya saat ia bergumam. Saya tidak menyangka ada begitu banyak orang yang peduli pada saudara Kin. Desir. Tiba-tiba. Beberapa sosok terbang ke langit. Itu adalah Zao Tai Lai dan yang lainnya. Melihat ular piton api itu, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Piton api itu tersenyum, lama tidak bertemu. Zao Tai Lai terkejut, mengapa kamu ada di sini? Bukankah ini untuk saudara Kin? Ular piton api mengecilkan tubuhnya dan berkata, bahwa aku menemuinya. Baiklah. Zao Tai Lai menganggup dan buru-buru terbang dengan ular piton api. Salam, Tuan Penjaga. Fatso dan yang lainnya yang familiar dengan ular piton api itu membungkuk satu demi satu. Tidak perlu bersikap sopan. Piton api itu tersenyum. Di bawah pimpinan Zao Tai Lai, ia langsung menuju kebangunan kayu. Saat ini, di dalam ruangan, selain Lu Kyuyu dan Putri Duyung, ada beberapa orang lainnya. Didi, Emperor Hong, Lu Yun, Emperor Chen, Tan Tai Li, and Second Grand Fa. Mereka semua adalah kerabat dekat Kin Feiyang. Ketika Zao Tai Lai memimpin ular piton api ke dalam ruangan, sekelompok orang terkejut. Zao Tai Lai dengan cepat menjelaskan, semuanya, jangan gugup. Ini adalah penjaga keajaiban. Dia adalah teman baik Tuan Muda. Tan Tai Li melangkah maju dan membungkuk pada ular piton api. Dia bertanya dengan curiga, Tuhan, apa yang Engkau lakukan di sini? Dia sudah melihat ular piton api di tempat tertutup. Piton api itu meliriknya dan terbang di atas Kin Feiyang. Rasa ilahi mengalir ke tubuh Kin Feiyang. Setelah diperiksa dengan cermat, ia menghela nafas, Iblis batin benar-benar tidak berbohong kepadaku. Menurut situasi saat ini, tidak ada yang dapat membangunkannya. Iblis batin. Semua orang tercengang. Zao Tai Lai terkejut, Tuhan, Iblis batin telah memasuki keajaiban. Yang lain juga curiga. Apakah kamu tidak tahu? Reaksi semua orang membuat ular piton api itu sedikit terkejut. Aku tidak tahu. Zao Tai Lai menggelengkan kepalanya dan berkata, dia berkata bahwa dia akan pergi ke benua yang terlupakan, tapi aku tidak menyangka dia akan langsung menuju keajaiban tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jadi begitu. Sepertinya dia tidak ingin kamu khawatir, jadi dia tidak memberitahumu. Saya harus mengakui bahwa dia benar-benar Iblis batin yang setia. Piton api itu menghela nafas. Lalu di mana dia sekarang? Kenapa dia tidak kembali bersama? Zao Tai Lai bertanya. Ini. Piton api ragu-ragu dan berkata, kita akan bicara nanti. Saya akan menyelamatkan Kin Feiyang dulu. Selamatkan Feiyang. Luki Uyudan yang lainnya mendengar dan melihat ular piton api itu secara bersamaan. Ular piton api mengeluarkan pil dewa dan berkata, siapa kamu? Biarkan dia memakannya. Putri Duyung bergidik dan dengan cepat mengambil pil dewa. Dia dengan lembut membuka paksa bibir Kin Feiyang dan memasukkan pil ilahi ke dalamnya. Semua orang segera melihat ke arah Kin Feiyang. Ekspresi gugup mereka dipenuhi dengan antisipasi. Ledakan. Tidak lama setelah pil ilahi memasuki mulut Kin Feiyang, energi agung keluar dari tubuh Kin Feiyang. Dan di sekeliling tubuhnya, ada sepuluh tarian, inti ki berbentuk naga. Sepuluh inti ki berbentuk naga. Ini bukan lagi sekedar pil dewa. Zao Tai Lai bergumam. Tang Hai dan yang lainnya, yang datang kemudian, juga terkejut. Kaisar Hong bertanya dengan gugup, Tuan Penjaga, pil jenis apa ini? Bisakah pil itu benar-benar menyelamatkan Feiyang? Piton api berkata dengan percaya diri, menyelamatkannya jelas bukan masalah. Bagaimanapun, itu adalah pil dewa tiada taraf yang dianugerahkan oleh Tuan Naga Es. Apa? Ini diberikan kepadamu oleh Naga Es? Zao Tai Lai terkejut. Ya. Piton api itu mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Saat itu, Naga Es hampir membunuh Tuan Muda. Bagaimana dia bisa berbaik hati menyelamatkan Tuan Muda? Zao Tai Lai dan orang lain yang mengetahui hal itu semuanya memasang wajah tidak percaya. Berdengung. Tiba-tiba, 10 inti ki berbentuk naga yang menari di udara memasuki gelabela Keiyang satu demi satu. Piton api buru-buru menenggelamkan kesadaran ilahinya ke dalam lautan kesadaran Keiyang. 10 inti ki berbentuk naga bergabung dengan jejak terakhir kesadaran Keiyang satu per satu. Setelah fusi selesai, untayan kesadaran ilahi terus muncul. 100 helai. 1000 helai. 10.000 helai. 30.000 helai. 50.000 helai. Dalam waktu kurang dari 10 nafas. 100.000 helai kesadaran ilahi lahir di lautan kesadaran Keiyang. Setelah itu, 100.000 helai kesadaran ilahi terjalin dan menyatu. Akhirnya, seseorang seukuran saku tiba-tiba muncul. Orang berukuran saku ini hanya seukuran ibu jari. Penampilannya persis sama dengan Kin Feiyang. Benar sekali. Ini adalah jiwa Kin Feiyang. Jiwanya duduk bersila di tengah lautan kesadarannya, memegang teratai api sembilan daun di satu tangan dan pedang pertempuran merah di tangan lainnya. Pada saat yang sama, ada juga naga dewa ungu emas yang mengelilingi jiwanya dan menari di udara. Seluruh dirinya tampak seperti dewa. Munculnya jiwanya berarti Tuhan Muda telah diselamatkan. Tidak, tidak, dia akan bangun. Itu juga tidak benar. Tubuh Zhao Tai Lai gemetar. Dia sangat gembira sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Ledakan. Begitu Zhao Tai Lai selesai berbicara, gelombang kekuatan ilahi melonjak keluar dari tubuh Kin Feiyang. Namun, itu tidak kuat. Namun, pertumbuhannya sangat pesat. Sementara itu, tiga jenis kekuatan ilahi melonjak keluar dari lautan Ki kosong Kin Feiyang seperti gelombang pasang. Pedang Phoenix ilahi yang melayang di lautan Ki menyerap kekuatan naga ilahi yang sudah lama tidak dirasakannya. Kekuatan ilahi bahkan lebih mengerikan lagi. Seluruh bangunan kayu berguncang hebat. Orang-orang dan binatang yang berkumpul di halaman luar memandang kebangunan kayu itu dengan kaget. Ketika Kilin Darah melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan, ia segera membentuk penghalang merah di sekitar Kin Feiyang. Melihat lautan kesadaran Kin Feiyang lagi. Setelah jiwa ilahi muncul, empat bentuk seni rahasia naga ilahi juga muncul satu demi satu. Ledakan. Akhirnya, kekuatan ilahi yang dipancarkan oleh Kin Feiyang telah mencapai puncak tahap awal Dewa Perang. Namun, itu tidak berhenti. Itu masih melonjak. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Mata ular piton api itu juga dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah pil dewa yang diberikan Tuan Naga Es kepada Kin Feiyang tidak hanya dapat menyelamatkan Kin Feiyang tetapi juga meningkatkan budidayanya. Memikirkan hal ini, piton api sekali lagi menenggelamkan akal sehatnya ke dalam lautan kesadaran Kin Feiyang. Ia segera melihat gelombang rasa ilahi terlahir seperti gelombang dan diserap oleh jiwa ilahi. Benar saja, ini benar-benar merupakan berkah tersembunyi. Piton api itu berbisik. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Ledakan. Tiba-tiba, Aura Kin Feiyang tiba-tiba melonjak ke tahap awal Dewa Perang. Dan jiwa ilahi yang semula hanya seukuran ibu jari telah berkembang menjadi seukuran kepalaan tangan bayi. Pertumbuhan jiwa ilahi akan berubah seiring dengan meningkatnya kultivasi. Dengan kata lain, semakin kuat kultivasinya, semakin besar jiwa ilahi. Haha. Seperti kata pepatah, mereka yang selamat dari bencana besar pasti mendapat rejeki di masa depan. Zhao Tai Lai mengangkat kepalanya dan tertawa, air mata mengalir di wajahnya. Desir. Tepat pada saat ini, mata Kin Feiyang yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dua sinar cahaya ilahi yang cemerlang keluar dari matanya. Feiyang. Tuan muda. Sekelompok orang segera mengerumuni ke depan, mengelilingi tempat tidur dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak dapat menetes. Ibu. Kakek. Kakek. Ayah. Kakek yang hebat. Kakek kedua. Putri Duyung. Kin Feiyang melirik wajah-wajah yang dikenalnya, matanya perlahan menjadi bingung, dan bertanya dengan curiga, saya belum mati. Ya, 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 kamu belum mati. Penjaga keajaibanlah yang menyelamatkanmu. Lu Kiuyu mengangguk berulang kali, air mata jatuh tak terkendali. Orang-orang lainnya juga menangis bahagia. Emosi yang tertahan di hati mereka meledak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.